9 Domain God Emperor Season 3, Tungku Kekacauan Silahkan masuk. Maaf atas masalah ini, kata Kinchuan dengan Sopan. Kamu adalah seseorang yang dibawa bibiku, jadi kamu salah satu dari kami. Tidak perlu bersikap Sopan, Chusiyu memandang Kinchuan sambil tersenyum, seolah mencoba mencari tahu hubungan antara Kinchuan dan bibinya. Chusiyu sangat bingung. Kekuatan Kinchuan hanya pada tahap ke-8 dari jalan bela diri. Jika dia berusia 20-an, dia akan menjadi sampah. Bahkan jika dia berusia 15 atau 16 tahun, dia hanya akan menjadi seorang jenius biasa. Perbedaan antara kekuatannya dan bibinya terlalu besar. Keduanya bahkan tidak berada di dunia yang sama. Kinchuan dan Chusiyu datang ke ruang tamu. Olahnya luas dan cerah, dan dindingnya dihiasi dengan lukisan pemandangan yang mengesankan. Ada juga peta di dinding barat. Chusiyu ingin bertanya kepada Kinchuan tentang hubungan antara bibinya dan bibinya, tapi itu akan sedikit tidak sopan. Jadi, mereka membicarakan hal lain. Chusiyu adalah orang yang banyak bicara. Misalnya, mereka berbicara tentang kultivasi atau pemahaman mereka tentang cara bela diri. Chusiyu terkejut dengan percakapan mereka. Meskipun Kinchuan hanya berada di puncak lapisan ke-8 dari cara bela diri, dia memiliki pemahaman yang unik tentang cara bela diri. Pada saat itulah seorang wanita masuk. Dia masih mengenakan pakaian biasa dan memiliki sikap yang luar biasa. Kali ini, dia tidak memakai topi bambu. Dia memiliki wajah tiada taraftan pariasan, dan kulitnya seperti es dan tulangnya seperti batu giyok. Dia memancarkan aura dingin yang bukan milik dunia fana. Dia memiliki sepasang mata transcendent yang membuat orang jauh ribuan mil. Dia memiliki lekuk tubuh yang paling indah. Lekukan lembut itu membuat orang merasa seperti karya seni yang diukir oleh surga. Setiap bagian tubuhnya sempurna. Sebenarnya ada wanita seperti itu di dunia. Bahkan kecantikan seperti jingsian tidak bisa dibandingkan dengannya. Mustahil untuk memiliki pikiran menghujat terhadapnya. Kulitnya seperti peri, dan pakaiannya cukup untuk merobohkan kota. Kinchuan tertegun sejenak, yang membuat Chusiyu semakin bingung. Namun, dia bisa melihat bahwa bibinya tidak keberatan, jadi dia hanya bisa pergi sambil tersenyum. Chusiyu terlalu memikirkan banyak hal. Saya Kinchuan. Kinchuan tersenyum. Saya Chusiyu, Kingsu. Wanita itu tersenyum tipis. Senyumnya dingin, tapi itu bukan seringai. Sebaliknya, itu hangat seperti matahari musim dingin. Itu sangat menular. Nama yang indah. Kinchuan memuji dari lubuk hatinya. Benar, bagaimana kamu melihat awan abadi di tubuhku? Chusiyu, Kingsu bertanya. Yah, saya seorang dokter, dan saya telah melakukan beberapa penelitian tentang fisik. Kinchuan menemukan alasan yang cukup bagus. Dokter. Yah, dan dia dokter yang baik, kata Kinchuan. Begitu saja, Kinchuan tinggal di kediaman Chusiyu, bersiap untuk melihat-lihat dan berjalan-jalan. Akan lebih baik jika dia bisa melihat Chusiyu dan Kingsu. Melihat keindahan juga merupakan bentuk kenikmatan. Adapun untuk mendapatkan Kingsu Chusiyu, Kinchuan bahkan tidak pernah memikirkannya, dia juga tidak berani memikirkannya. Selain itu, dia adalah bibi Chusiyu, dan seberapa kuat kultifasinya. Kinchuan merasa peluangnya tipis. Keesokan harinya, Chusiyu mengundang Kinchuan untuk berjalan-jalan sebagai pembawa acara. Kinchuan secara alami setuju. Tuan, bagaimana Anda bertemu bibi saya? Anda adalah pria pertama yang dia bawa pulang, kata Chusiyu dengan santai. Panggil aku Kinchuan. Baiklah, panggil aku Chusiyu. Bagaimana kita bertemu? Kita baru bertemu kemarin. Kinchuan tidak menyembunyikannya darinya. Tidak perlu baginya untuk melakukannya. Baru ketemu kemarin, dia membawamu pulang. Wajah Chusiyu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia terlihat muda, tapi sebenarnya dia bibimu, kata Kinchuan sambil tersenyum. Chusiyu tersenyum. Aku ingin tahu umur bibiku. Kinchuan memandang Chusiyu sambil tersenyum dan berkata, Kakak Yu, apakah kamu melukai tubuhmu saat berkultivasi? Chusiyu mengangguk. Itu normal bagi seniman bela diri untuk melukai tubuh mereka. Apa yang aneh tentang itu? Kakak Yu, aku bisa mengobati lukamu. Terserah kamu. Kinchuan tersenyum percaya diri. Chusiyu tidak yakin apa yang ditemukan Kinchuan. Dia telah melukai tubuh bagian bawahnya saat berkultivasi. Dia telah pergi ke banyak dokter dan alkemis, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Dia tidak percaya bahwa Kinchuan dapat merawat tubuh bagian bawahnya di usia yang begitu muda. Jika dia tidak bisa mengobatinya, itu akan mengungkap fakta bahwa tubuhnya tidak lengkap. Cedera saya baik-baik saja. Chusiyu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hanya dia yang bisa merasakan kepahitan di hatinya. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan bertanya padamu. Aku akan mentraktirnya untukmu, tetapi kamu harus memberitahuku usia bibimu, kata Kinchuan sambil tersenyum. Baiklah, biarkan aku melihat seberapa bagus keterampilan medismu. Chusiyu secara alami setuju. Dia tidak takut Kinchuan punya rencana pada bibinya. Siapa yang tidak bisa melihat melalui bibinya? Kinchuan mengeluarkan jarum emas dan menatap Chusiyu. Aku hanya butuh satu jarum. Meridian yang surgawi Chusiyu telah diblokir selama kultivasinya, dan mata ilahi emas memungkinkannya untuk melihatnya dengan jelas. Yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan jarum untuk membersihkan penyumbatan menggunakan energi lurusnya. Jika itu adalah orang lain, mereka harus menggunakan obat-obatan, energi suan, atau akupuntur untuk menghilangkan penyumbatan. Tidak hanya dia harus akurat, tetapi dia juga membutuhkan ki khusus. Kebenaran luar biasa Kinchuan hanya mampu mencapai ini di bawah pengaruh tubuh tiran yang luar biasa. Ini juga keberuntungan Chusiyu. Uh! Ada sedikit suara. Jarum Kinchuan turun, dan sepertinya ada sesuatu yang ditembus. Kemudian, Chusiyu merasakan arus hangat mengalir di tubuhnya. Tubuh bagian bawahnya, yang sebelumnya tidak terasa dingin, merasakan sensasi. Kemudian, pakaiannya didorong ke atas. Tubuh Chusiyu bergetar. Dia tidak bisa mengendalikan keterkejutannya. Sudah lima tahun, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan. Dia terlihat sangat baik di luar, dan begitu banyak wanita ingin menikah dengannya. Chusiyu memandang Kinchuan. Meskipun dia laki-laki, matanya basah. Dikatakan bahwa laki-laki tidak mudah meneteskan air mata kecuali mereka sangat terluka. Namun, Chusiyu sangat gembira saat ini. Dia memiliki tanggung jawab dan misinya sendiri. Tidak peduli betapa menyakitkannya hidup, dia harus hidup. Keluarga Chusiyu bergantung padanya. Ketika dia benar-benar putus asa, dia sembuh. Kakak Kin, terima kasih. Saya tidak akan banyak bicara. Di masa depan, tidak peduli apa yang bisa saya bantu, saya akan melakukannya. Aku bahkan tidak akan cemberut, kata Chusiyu bersemangat. Sama-sama, omong-omong, berapa umur bibimu? Kincuan terkekeh. Chusiyu memandang Kincuan dengan ekspresi aneh. Kamu ingin mengejar bibiku? Aku ingin, tapi aku merasa bibimu tidak menyukaiku. Ketika Kincuan memikirkan Chusiyu, dia merasa sedikit tidak berdaya. Wanita ini agak terlalu tinggi untuk dijangkau. Dia sedikit menyendiri dari urusan duniawi. Merayu dia tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga kepercayaan diri dan kepercayaan diri. Tekanannya juga besar. Bibiku tidak setua itu. Dia lebih muda dariku dua tahun, kata Chusiyu. Mata Kincuan berbinar. Tidak buruk. Dia hanya sepuluh tahun lebih tua dariku, dan kultivasinya telah melampaui Grandmaster Marsial Dao. Kesenjangan ini dapat diabaikan untuk seniman bela diri. Apalagi, usia bukanlah masalah bagi Kincuan. Chusiyu tidak lagi ingin berjalan-jalan setelah dia pulih. Dia membawa Kincuan kembali, mengatakan bahwa dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini untukmu. Kurasa kamu tidak punya Sumeru Master Tseed. Chusiyu melepas benda seperti cincin dari jari tengah kirinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menyerahkannya ke Kincuan. Biji sesawi Sumeru sangat berharga. Itu berharga di manapun itu. Butuh banyak uang untuk membelinya, dan bahkan mungkin tidak mungkin untuk membelinya. Kincuan selalu menginginkannya. Dia tidak menyangka Chusiyu akan memberinya satu setelah dia memberikannya. Kincuan melihatnya. Itu tidak buruk. Ukurannya dua meter kubik. Itu tidak besar, tapi juga bukan yang terkecil. Dikatakan bahwa yang terkecil kurang dari satu kaki kubik. Hmm, ada sesuatu di dalam. Kincuan memikirkan sedikit keraguan Chusiyu sebelumnya. Dia menduga bahwa Chusiyu bertanya-tanya apakah dia harus mengeluarkan benda di dalamnya. Dia mengeluarkannya secara langsung. Itu adalah kompor kecil berukuran sekitar satu kaki. Itu sederhana dan tanpa hiasan. Warnanya kusam. Selain merasa sedikit berat, tidak ada yang istimewa dari itu. Apa ini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Entahlah. Saya tidak sengaja membelinya di pelelangan. Tidak mahal? Jadi saya taruh di biji sawi sumeru ini. Kenapa? Ambillah jika Anda tertarik. Tidak ada gunanya bagiku, kata Chusiyu. Kincuan tersenyum dan melihatnya dengan mata ilahi emasnya. Dia tidak bisa tetap tenang setelah melihatnya. Tungku kekacauan. Tungku ajaib di dunia. Itu kuat dan ajaib. Itu bisa digunakan untuk memurnikan pil dan setan. Itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan dan kualitas sebesar 10%. Itu dalam keadaan tertutup. Itu perlu mengenali pemiliknya. Itu hanya bisa digunakan setelah itu. Metode pengenalan pemilik adalah dengan menyuntikkan tiga tetes darah ke gerbang surga, gerbang bumi, dan gerbang manusia. Kali ini, itu semua berkat mata Dewa Emas. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu jika dia melewatkan harta karun itu. Ini adalah kesempatan. Karena mata Dewa Emas, dia bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan. Hal yang baik hanya akan jatuh ke tangannya jika orang lain tidak tahu apa itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkannya bahkan setelah seribu tahun. Setelah menyimpannya, Kincuan dan Chusiyu kembali. Chusiyu merasa lebih baik dan langit cerah. Kincuan juga bersemangat karena Chaos Furnace. Ketika mereka kembali, Chusiyu ingin memberi Kincuan sesuatu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, Kincuan menolaknya. Dia mengatakan bahwa biji sawi sumeru dan tungku sudah cukup. Setelah kembali, Kincuan menyuntikkan tiga tetes darah ke gerbang surga, gerbang bumi, dan gerbang manusia. Mata Ilahi Emas bisa melihat apa yang disebut tiga gerbang. Jika bukan karena mata Ilahi Emas, dia bahkan tidak akan dapat menemukan tiga gerbang. Kebetulan dia tidak memiliki tungku alkimia. Ini bagus. Itu juga memiliki fungsi lain, memurnikan setan. Itu sangat kuat. Itu bisa memurnikan setan menjadi pil penguatan jiwa. Itu bisa meningkatkan kultivasi seseorang. Itu sangat berharga. Itu juga bisa memurnikan beberapa jenis setan bersama dan membiarkan mereka saling melahap. Pada akhirnya, yang selamat akan bermutasi dan bahkan menjadi binatang iblis khusus. Ada juga jejak pemurnian iblis. Itu adalah penjinakan binatang buas, dan itu bisa menjinakkan setan. Namun, ada segel di belakang. Ini mengurangi kekuatan Chaos Furnace menjadi 10% atau bahkan 1%. Namun, itu sudah cukup untuk saat ini. Dia akan menemukan cara untuk memecahkan segel di masa depan. Dia memegangnya dengan satu tangan dan mengedarkan kibenar untuk memeliharanya. Bab 22 Saat hari hampir gelap, Chaos Furnace memancarkan cahaya cemerlang dan menghilang. Namun, Kincuan tidak terkejut sama sekali. Dia melihat pergelangan tangan kirinya dan melihat pola kuku. Warnanya sangat terang, dan dia bahkan tidak bisa melihatnya jika dia tidak melihatnya dengan cermat. Itu adalah tungku kekacauan. Setelah mengenali tuannya, Chaos Furnace dan garis keturunan Kincuan terhubung. Apapun yang dapat dikenali oleh garis keturunan adalah barang bermutu tinggi dengan spiritualitas. Pak, pada saat ini, batasan tertentu dalam tubuh Kincuan telah dipatahkan. Tingkat ke-9 dari Jalan Bela Diri Dia awalnya berada di tingkat ke-8 dari Jalan Bela Diri, tetapi dia tidak mengharapkan tungku kekacauan untuk menerobos. Kincuan tidak tahu apakah terobosan ini ada hubungannya dengan Chaos Furnace. Dia akan menerobos dalam beberapa hari ke depan. N. Kincuan merasa matanya dipenuhi dengan kekuatan aneh. Perasaan itu sangat kuat dan luar biasa. Penglihatannya tampak lebih baik, dan dia bisa melihat lebih jauh. Tidak hanya itu, dia juga bisa melihat kedua sisi tubuhnya secara alami. Seolah-olah dia melihat ke depan. Tenggelam ke dalam lautan kesadarannya, Kincuan melihat bahwa diameter kolam air emas telah mencapai sedikit lebih dari dua kaki. Terobosan. Tingkat ke-2 dari mata Dewa Emas. N. Dia bisa melihat lebih jelas. Teknik bela diri dalam pikirannya bisa lebih detail, dan dia bisa memahami kuncinya. Lebih bermanfaat untuk kultivasi, untuk benar-benar berkultivasi menuju kesempurnaan dan melampaui batas. Dia bisa melihat kekurangannya dengan lebih jelas, dan dia bisa meningkatkan kecepatannya lebih terselubung. Kincuan sangat puas. Dia tidak menyangka bahwa tungku kekacauan akan memungkinkan kultivasi bela dirinya dan mata Dewa Emas menerobos. Dia baru saja tiba di Changklaut City, dan ketika permaisuri kian menikah, dia yakin bisa menembus ke tingkat ke-10 dari jalan bela diri. Tingkat ke-10 dari jalan bela diri, ditambah dengan tubuh tiran yang luar biasa dan mata Dewa Emas, dia seharusnya bisa menghentikan keluarga Wu di kota Laut Selatan. Langit benar-benar gelap. Setelah makan malam, Kincuan duduk di atapnya. Angin malam lembut, dan bulan terang di langit cerah, menaburkan lapisan pasir perak. Itu kabur, seperti kabut, seperti ilusi, seperti jebakan. Kincuan sedikit linglung. Dia tidak tahu kapan, tapi dia berbalik dan melihat Cu Si dan King Zu berdiri di belakangnya. Dia secantik peri, dan kecantikannya cukup membuat orang mati lemas. Seolah-olah dia bisa terbang kapan saja. Kincuan mengira dia melihat sesuatu dan bergumam, apakah ini mimpi? Kemudian, tanpa peringatan apapun, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dada Cu Si dan King Zu. Dia tertegun, apakah mimpi ini begitu nyata? Dia menggaruknya. Bang! Kincuan menjerit sedih dan jatuh dari atap. Dada Cu Si dan King Zu terengah-engah, dan rona merah yang tidak wajar muncul di wajah anggun mereka. Kincuan benar-benar berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Dia tidak berpikir bahwa Cu Si King Zu akan datang ke atap. Selain itu, dia sedikit bingung sebelumnya, dan Cu Si King Zu tidak mengatakan sepatah katapun. Hanya ketika Cu Si dan King Zu menendangnya dari atap, dia sepertinya terbangun dari mimpi. Dia berpikir pada dirinya sendiri, ini sudah berakhir. Apakah aku akan dibunuh karena menyinggung kecantikan seperti ini? Haruskah saya lari? Pikiran Kincuan berpacu. Cu Si dan King Zu berada dalam keadaan emosi yang kacau. Tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini, dan itu bahkan laki-laki. Pada saat itu, dia ingin membunuh Kincuan. Namun, ketika dia melihat mata jernih Kincuan dan aura alaminya, dia menahannya. Dia masih anak-anak, dia melayang dan mendarat di samping Kincuan. Ini membuat Kincuan, yang berada dalam dilema apakah akan mencalonkan diri atau tidak, tidak punya pilihan. Ah, Bibi, kupikir aku sedang bermimpi, kata Kincuan canggung dengan senyum pahit di wajahnya. Tendangan tadi benar-benar kejam. Apakah kamu begitu tercela dalam mimpimu? Semakin Cu Si dan King Zu memikirkannya, semakin marah dia. Ah, kamu juga tahu bahwa mimpi terkadang di luar kendali seseorang. Maaf, aku salah. Bibi, tolong hukum aku. Kincuan dengan cepat mengakui kesalahannya. Aku bukan bibimu, dan jangan panggil aku bibi. Cu Si dan King Zu merasa membawa pria kecil ini kembali adalah kesalahan terbesar. Cu Si dan aku adalah saudara laki-laki. Kamu adalah bibinya, jadi kamu adalah bibiku. Bibi kandungku, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kincuan berkulit sangat tebal. Sebagai orang yang bereinkarnasi, tidak ada yang tidak bisa dia terima. Kalian masih bangun. Cu Si berjalan mendekat. Tidak ada yang salah dengan kata-katanya, tapi itu agak mendadak. Kakak Yu, aku akan memberimu perawatan aku puntur lagi malam ini agar kamu penuh energi. Bibi, kita pergi dulu. Cu Si secara alami lebih bahagia. Pria itu tidak ingin terlihat maskulin, jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Cu Si dan menarik Kincuan pergi. Cu Si dan King Zu tidak berencana untuk membunuh Kincuan. Sekarang, masalah ini hanya bisa dibiarkan tidak terselesaikan. Namun, dia merasa sedikit tidak nyaman dimanfaatkan oleh bocah ini. Setelah malam berlalu, dia menerima kabar keesokan harinya bahwa Cu Si dan King Zu telah pergi. Kincuan tahu bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan dia. Kincuan menghela nafas lega. Ini juga bagus. Setelah hal seperti itu terjadi, hanya akan canggung untuk bertemu dengannya lagi. Tidak mungkin mengejarnya. Dia seperti bintang di langit, tak terduga. Keluarga Cu tidak memiliki banyak orang. Generasi Cu Siu hanya memiliki selusin orang. Cu Si King Zu adalah anak bungsu dari kakek Cu Siu dan putri satu-satunya. Selain itu, dia tahu bahwa Cu Si King Zu adalah pendukung terbesar keluarga Cu. Inilah yang dikatakan Cu Siu. Dia juga tidak tahu kultifasi Cu Si King Zu. Agak sulit untuk menembus tahap ke-10 dari jalan bela diri hanya dalam 3 bulan. Sekarang setelah dia memiliki Chaos Furnace, Kincuan bersiap untuk menyempurnakan pil laser infinite. Dengan pil ini, hampir pasti dia akan menembus ke tahap ke-10 dari jalan bela diri dalam 3 bulan. Benar sekali datang ke Chang Cloud City kali ini. Tidak hanya dia mendapatkan Chaos Furnace, tetapi Chang Cloud City harus bisa mengumpulkan ramuan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil laser infinite. Dia tidak memiliki banyak perak, jadi dia tidak punya pilihan selain meminjam beberapa dari Cu Siu, mengatakan bahwa dia akan membeli jamu. Tanpa sepatah kata pun, Cu Siu memberi Kincuan 100 ribu tael perak. 100 ribu tael perak sudah cukup untuk membeli bahan untuk laser infinite pil. Sebagian besar bisa dibeli di apotek, tapi bahan utamanya, seperti laser infinite grass dan blood crystal, perlu dijual di rumah lelang. Kincuan pertama kali pergi ke apotek untuk membeli apa yang dia bisa. Sangat mudah untuk memiliki Sumeru Master Seed, jadi dia langsung memasukkannya dan menuju ke rumah lelang terbesar di Chang Cloud City. Rumah Lelang Prajurit Hitam Rumah lelang ini dikatakan sebagai salah satu toko berantai, dengan cabang di sebagian besar kota dinasti Fengyang. Kekuatan di baliknya dikatakan bahkan dinasti Fengyang tidak mampu menyinggungnya. Kekuatan yang kuat, sumber keuangan yang kuat, itikat baik, aliran besar, dan kekayaan yang bergulir. Rumah lelang prajurit hitam hanya memiliki tiga lantai, tetapi mencakup area yang luas. Konstruksinya mewah, dan desainnya unik. Dari jauh, itu menyerupai kura-kura raksasa, memancarkan aura agung. Hal pertama yang dilakukan Kincuan saat pergi ke rumah lelang adalah cek. Beberapa barang ditandai dengan harga dasar, dan beberapa harus dilelang. Ada juga beberapa barang yang tidak terlalu berharga yang memiliki label harga. Selama seseorang membayar harganya, mereka dapat mengambilnya, dan rumah lelang akan mendapat untung 10%. Rumah lelang pasti memiliki ramuan yang dia butuhkan. Selama harganya tepat, dia akan membeli semuanya tanpa menunggu pelelangan. Selain laser infinite grass, yang lainnya dibeli, tetapi laser infinite grass tidak dapat dibeli secara langsung. Rumput tak terbatas kecil bukankah itu berharga ah? Dalam kehidupan sebelumnya di domain hitam, nilai laser infinite grass tidak terlalu tinggi, tetapi di sini di alam fana, dia tidak mengharapkan laser infinite grass memiliki nilai yang cukup untuk dilelang. Harga dasarnya adalah 20 ribu tael perak. Harga dasar blood crystal adalah 500 tael perak, dan jika seseorang ingin mengambilnya, harganya 1.200 tael perak. Kincuan langsung menghabiskan 1.200 tael perak. Laser infinite grass hanya bisa dilelang, jadi Kincuan tidak punya pilihan selain menunggu pelelangan. Dia menemukan tempat duduk di aula yang penuh sesak dan duduk. Saat ini, juru lelang sedang melakukan yang terbaik untuk menyebutkan harganya. 500 ribu tael perak, pergi sekali. 500 ribu tael perak, pergi dua kali. 500 ribu tael perak, jadi tiga kali. Selamat, Tuan, pedang taiyuan ini milikmu. Baiklah, semuanya, lihat ini. Seorang petugas wanita berpakaian seksi menempatkan barang di panggung pelelangan. Juru lelang melepas kain yang menutupi barang itu, memperlihatkan botol porselen putih seukuran kepalan tangan. Ini adalah pil esensi jiwa binatang iblis, yang dapat digunakan oleh penjinak binatang untuk meningkatkan kekuatan binatang jinak mereka. Ada tiga pil, dan setiap pil dapat meningkatkan kekuatan binatang jinak mereka dengan satu bidang kecil. Ini efektif untuk binatang jinak di bawah tingkat Grandmaster yang hebat. Harga dasarnya adalah 20 ribu tael perak, dan setiap kenaikan harus tidak kurang dari 500 tael perak. Penawaran dimulai. 21 ribu tael perak. 22 ribu tael perak. Selama dia memiliki bahan-bahannya, kincuan dapat memperbaiki pil esensi jiwa binatang iblis ini. Harganya hampir pas, dan akhirnya dimenangkan oleh seorang pria parubaya. Penjinak binatang memiliki status yang sangat tinggi di antara seniman bela diri. Mereka bisa membuat binatang iblis bertarung untuk mereka. Penjinak binatang yang kuat bisa menjinakkan ratusan, ribuan, atau bahkan lebih banyak binatang iblis. Tentu saja, orang-orang ini langka seperti bulu burung finiks dan tandukilin. Kebanyakan penjinak binatang buas hanya bisa menjinakkan sejumlah binatang buas. Namun, penjinak binatang juga membutuhkan bakat, bakat yang sangat tinggi. Tentu saja, mereka harus menjadi penjinak binatang sejati. Hanya penjinak binatang sejati yang bisa menjinakkan binatang iblis yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Seniman bela diri juga bisa memiliki tunggangan dan hewan jinak. Hanya saja kekuatan mereka lebih rendah dari seniman bela diri itu sendiri, dan jumlah mereka sangat kecil. Selain itu, mereka tidak bisa memerintahkan mereka dalam pertempuran. Bab 23 Lelang berjalan lancar, Kincuan sedang tidak mood untuk melelang. Dia hanya menunggu rumput tanpa batas. Dia akan pergi begitu dia mendapatkannya. Rumput tanpa batas, mulai dari 20 ribu. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari seribu. Biarkan penawaran dimulai. Akhirnya, rumput tanpa batas yang diinginkan Kincuan ada di sini. Oleh karena itu, begitu juru lelang selesai berbicara, Kincuan langsung menawar 30 ribu. Tuan, 30 ribu. Apakah ada yang bisa menawar lebih tinggi dari Tuan ini? 30 ribu pergi sekali. Kincuan tidak ingin menyianyiakan begitu banyak usaha. Oleh karena itu, dia menyebut harga yang lebih tinggi sejak awal. Ini akan menyebabkan beberapa orang mundur dan juga memberitahu orang lain bahwa dia bertekad untuk mendapatkan rumput tanpa batas. 32 ribu. Seorang lelaki tua sedikit mengernyit. 40 ribu. Tawaran Kincuan. 40 ribu pergi sekali. 40 ribu pergi dua kali. 40 ribu pergi tiga kali. Selamat kepada Tuan ini karena berhasil mendapatkan rumput tanpa batas. Kincuan tidak merasa telah menghabiskan terlalu banyak uang. Dia akan membeli barang-barang yang bisa dibeli dengan uang. Ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bahkan jika dia harus membuang semua uang yang tersisa, dia harus mendapatkan rumput tanpa batas. Rumah lelang mengirimkan rumput tanpa batas kepadanya. Saat dia berdiri dan hendak pergi, item berikutnya di atas panggung muncul di depan semua orang. Mata Kincuan berbinar. Dia tidak berharap untuk melihat item ini. Itu adalah bunga. Bunga itu sudah kering dan menjadi abu-abu. Itu disebut bunga langit dan bumi. Itu memiliki efek memperkuat tubuh dan juga meningkatkan bakat tubuh. Tidak banyak dari hal-hal ini di domain suan, tetapi mereka juga tidak sedikit. Namun, ini adalah pertama kalinya Kincuan melihatnya di domain biasa. Bunga langit dan bumi adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil pembuka Rendandu Meridian. Ada 10 tahapan di jalan bela diri. Setiap terobosan akan membuka meridian dalam tubuh. Hanya meridian Rendandu yang tidak disertakan. Meridian Rendandu juga dikenal sebagai meridian langit dan bumi. Setelah membukanya, seseorang akan mengalami sirkulasi besar yang sebenarnya memungkinkan kekuatan seseorang meningkat pesat. Ada banyak cara untuk membuka Conception and Governing Vessels. Misalnya, seorang ahli bisa membukanya dengan paksa. Ini sangat berbahaya dan sulit. Cara lain adalah menerobos sendiri. Itu membutuhkan bakat dan sejumlah keberuntungan. Cara lain adalah dengan menggunakan pil obat untuk membuka meridian. Ada juga pil obat tambahan yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan membuka meridian. Pil pembuka Rendandu Meridian tidak memiliki peluang 100% untuk membuka meridian Rendandu, tetapi kemungkinannya masih sangat tinggi. 50%, setengah peluang. Kemungkinan ini tidak kecil. Semakin awal kapal konsepsi dan pemerintahan dibuka, semakin besar manfaatnya. Beberapa orang lahir dengan konsepsi dan bejana pengatur mereka terbuka, sementara yang lain lahir dengan semua garis meridiannya terbuka. Kincuan harus menawar dan menyempurnakan pil pembuka Rendandu Meridian pada saat yang bersamaan. Bunga langit dan bumi, harga mulai 5.000 tael, setiap kenaikan harus tidak kurang dari 500 tael. Lelang dimulai. Kincuan tertegun. Bunga surga dan bumi ini sangat murah. Namun, dia segera mengerti bahwa ini adalah kota Changyun, sebuah kota dari sebuah dinasti kecil, dinasti Fengyang. Diperkirakan tidak ada seorang pun di sini yang bisa memperbaiki dan pembukaan Rendandu Meridian. Mereka bahkan tidak tahu kegunaan sebenarnya dari bunga langit dan bumi. Kincuan memutuskan untuk menawar dan menyempurnakan dan pembukaan Rendandu Meridian. Membuka Rendandu Meridian juga akan meningkatkan kekuatannya, dan dalam jangka panjang, itu juga akan memiliki banyak manfaat. 6.000, sebuah suara terdengar, tapi itu bukan Kincuan. Tawaran Tuan Mudayun, seseorang berkata. Lupakan saja, karena Tuan Mudayun menawar, aku tidak akan memperjuangkannya. Tuan Mudayun, saya tidak mampu menyinggung perasaan Anda, lupakan saja. Bisikan di sekitarnya mencapai telinga Kincuan. Tuan Mudayun, salah satu dari tiga keluarga besar kota Changyun, keluarga Yun. Kincuan tidak tahu mengapa Tuan Mudayun ini menginginkan bunga surga dan bumi, tetapi dia harus berjuang untuk itu. Paling buruk, dia akan melarikan diri. Selain itu, Cu Siyu akan membantunya. 6.000 pergi sekali. 6.000 pergi dua kali. Jangan bertele-tele, buat kesepakatan saja, tidak ada yang akan bertarung denganku. Kata pemuda itu dengan tidak sabar. 10.000 tael, teriak Kincuan saat ini. Tamparan wajah, tamparan langsung ke wajah. Wajah Tuan Mudayun menjadi jelek, pucat. Kincuan baru saja tiba, jadi dia tidak tahu bahwa Tuan Mudayun sangat menghargai wajahnya. Membuatnya kehilangan muka sama dengan membunuhnya. Bagus, bagus, kamu punya nyali. Tuan Mudayun mencibir. Aku memperingatkanmu sekali, jika kamu mengancam orang lagi, bahkan keluarga Yun tidak akan bisa melindungimu. Suara seorang pria paruh baya terdengar. Tuan Mudayun bergidik, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Dia bahkan tidak menawar. Tuan Mudayun tidak lagi bersaing dengan Kincuan, dan tidak ada orang lain yang berani bersaing dengan Kincuan. Begitu saja, 10.000 tael dimenangkan. Setelah memenangkan penawaran, Kincuan berdiri dan pergi. Dia masih memiliki uang kertas, jadi dia membeli semua ramuan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan dan pembukaan Ren dan Du Meridian. Berjalan keluar dari rumah lelang prajurit hitam, dia berbelok di sudut dan melihat sekelompok orang menunggunya. Kincuan tidak terkejut ketika dia melihat ke atas, karena itu adalah kelompok Tuan Mudayun. Tuan Mudayun memandang Kincuan dengan ekspresi main-main, dan ada kebencian dan kekejaman di matanya. Seolah-olah Kincuan telah membunuh orang tuannya dan merebut wanita itu. Pang, jika kamu berani membuatku kehilangan muka, kamu akan kehilangan nyawamu. Tuan Mudayun mencemoh Kincuan. Sakit, Kincuan tidak memasukkan Tuan Mudayun ini ke dalam hatinya. Tuan Mudayun ini seratus persen tidak berguna. Dalam keluarga seperti keluarga Yun, seorang pembudidaya jalur bela diri tahap ketujuh hanyalah sampah, tidak ada gunanya. Hajar dia, hidup atau mati. Tuan Mudayun meraung marah. Kincuan mengangkat tangannya, dan jarum baja ditembakkan, menembus telinga Tuan Mudayun. Ah, jika mereka mengambil langkah lain, mereka akan membutakan matamu. Kincuan berkata dengan ringan. Ekspresi Tuan Mudayun berubah. Kembali. Kincuan dengan tenang pergi. Tuan Mudayun memandang Kincuan dengan amarah dan ketakutan, tetapi dia hanya bisa menyaksikan Kincuan menghilang. Tuan Mudayun tidak memiliki pembantu yang baik di sekitarnya, dan orang yang tidak berguna tidak pantas mendapatkannya. Tidak ada seorang pun di Changklaut City yang akan menentangnya, jadi dia hanya bisa menderita ketika bertemu seseorang seperti Kincuan. Tuan Mudayun tidak berguna, dan dia hanya menindas orang biasa dan keluarga kecil. Begitu dia bertemu dengan seorang jenius dari keluarga yang sama, dia hanya bisa bersembunyi. Kincuan kembali ke rumah Tuan Chu, mencuci tanaman obat, dan memurnikannya. Dia menyuruh yang lain untuk tidak mengganggunya, mengeluarkan Chaos Furnace, dan mulai memurnikan. Pertama, dia menyempurnakan Little Infinity Pill. Kali ini, Kincuan tersenyum bahagia. Tingkat keberhasilannya pada dasarnya nol, dan tingkat keberhasilannya bisa dua kali lipat. Sekarang, dia menemukan bahwa mata dewa emasnya dapat dengan jelas melihat setiap detail dari proses pemurnian. Kapan menggunakan api, bumbu apa yang ditambahkan, dan yang terpenting adalah mengendalikan api. Di masa depan, ketika dia bisa mengenali benih api miliknya, pil yang dia sempurnakan akan menjadi lebih baik. Satu hari satu malam berlalu, dan sisi Kincuan juga akan segera berakhir. Ding! Terdengar suara renyah yang tak terdengar, dan Kincuan akhirnya menghela nafas lega. Dia telah berhasil. Meskipun dia sudah menduganya, dia masih terkejut. Ini adalah awal, awal yang sangat baik. Membuka Chaos Furnace, ada sembilan Little Infinity Pills. Mereka berwarna giyok dan seukuran ibu jari, dan mereka memancarkan aroma obat yang kuat. Pil Little Infinity berkualitas tinggi dua kali lebih efektif. Ini adalah efek dari tubuh tiran yang luar biasa. Dengan botol porselen giyok putih, ada tiga pil di setiap botol. Pada dasarnya, setiap orang akan jenuh setelah makan tiga pil ini, dan tidak akan ada efeknya. Little Infinity pil dapat memadatkan suanki dan meningkatkan kultivasi. Biasanya, itu bisa meningkatkan ranah seseorang saat ini hingga sepertiga. Efek pil juga terkait dengan fisik dan bakat konsumen. Fisik Kincuan baik-baik saja, dan fondasinya bahkan lebih baik, jadi dia langsung menelannya. Arus panas naik di dantiannya, dan kemudian dengan cepat mengalir di sepanjang garis meridiannya. Panas ini terus-menerus disempurnakan oleh kebenaran luar biasa, tetapi dengan cepat diisi kembali oleh panas baru. Kultivasinya pada tahap ke-9 dari jalan bela diri menjadi stabil, dan kemudian dia terus maju. Bukankah efek ini terlalu bagus? Kincuan sedikit terkejut. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menggunakan Little Infinity Pill, tetapi efeknya sedikit berbeda dari sekarang. Efek obatnya sudah berlipat ganda, dan Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa. Fisik ini seharusnya bisa sepenuhnya menyerap efek obat, dan bahkan mungkin lebih dari itu. Ini, uncak dari tahap ke-9 dari jalan bela diri. Sayang sekali interval antara penggunaan Little Infinity Pill adalah sebulan. Jika dia menggunakannya sekarang, dia tidak akan bisa menyerapnya. Dalam sebulan, dia akan bisa menerobos. Kincuan menghela nafas lega. Efek dari Little Infinity Pill sangat bagus. Dia perlu mendapatkan beberapa rumput tak terbatas dan menyempurnakannya untuk orang-orang di sekitarnya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Cusiyu dan Kingsu tidak muncul, tetapi Kincuan dan Cusiyu memiliki hubungan yang baik. Mereka seperti saudara sejati. Kincuan memberi Cusiyu tiga Little Infinity Pills, yang memungkinkan kultivasi Grandmaster Jalur Bela Diri Cusiyu naik ke anah minor, dan fondasinya menjadi lebih stabil. Kincuan tidak menyembunyikannya, dan Cusiyu bahkan lebih terkejut. Ketika dia mengetahui bahwa pil itu disuling oleh Kincuan, dia sangat terkejut. Tetapi ketika dia mengingat bahwa Kincuan telah menyembuhkan penyakit kronisnya dengan jarum, dia perlahan menjadi tenang. Dalam setengah bulan ini, dia memurnikan kuali lain dari Little Infinity Pills, lalu dia mengucapkan selamat tinggal pada Cusiyu dan menuju ke South Sea City. Butuh dua hari untuk sampai ke sana, dan seminggu untuk kembali. Dia melihat sekeliling saat dia berjalan, dan pada siang hari, dia melakukan perjalanan dengan crossing wall step. Kamu kembali. Paman. Begitu Kincuan masuk, Suhe dan Sun bau-bau ada di sana. Gadis kecil itu dengan senang hati melemparkan dirinya ke Kincuan. Sebagian besar waktu, Kincuan akan mengajaknya bermain dan membeli beberapa mainan dan makanan. Seiring berjalannya waktu, mereka bergaul dengan sangat baik. Bagaimana latihanmu? Biarkan Paman berlatih. Kincuan menurunkannya sambil tersenyum. Baiklah. Sun bau-bau berlatih dengan sangat serius, dan gerakannya tepat sasaran. Kincuan mengangguk sambil menonton. Kakak Su, di mana bibi? Kincuan berjalan ke sisi Suhe. Dia bilang dia pergi untuk membeli jamu. Dia belum kembali, kata Suhe. Suhe mengenakan gaun polos yang terbuat dari kain kasar, tapi dia tetap tidak bisa menyembunyikan pesonanya. Jika bukan karena keinginan Daulikian untuk mendapatkannya, dia tidak akan peduli bahkan jika dia memiliki seorang putri. Kakak Su, apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Kincuan melihat alis Suhe sedikit berkerut. Tidak, tidak apa-apa. Suhe agak ragu-ragu. Kakak Su, kita semua adalah keluarga. Jika ada sesuatu, beritahu kami. Kami akan menyelesaikannya bersama. Kincuan tahu bahwa ada sesuatu yang ada di pikiran Suhe. Yan Wushuang datang ke sini beberapa hari ini dan berkata bahwa dia ingin berteman denganku. Kincuan segera tahu apa yang sedang terjadi. Suhe sangat cantik, dan berteman dengannya berarti dia ingin menggertaknya. Kamu tidak menyebutku, Kincuan bertanya. Ya, tapi dia bilang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku di sini. Kincuan tersenyum. Yan Wushuang bukan tandingannya, dan para tetua tidak akan bergerak. Apa yang dia andalkan untuk menjadi begitu mendominasi? Kincuan tidak mengerti, tapi dia tidak memikirkannya. Tepat setelah tengah hari, Yan Wushuang datang. Begitu dia masuk, dia berkata, Suhe, apakah kamu sudah memikirkannya? Tuan Mudayun menyukai orang-orang sepertimu. Kincuan, kamu juga di sini. Yan Wushuang tersenyum canggung saat melihat Kincuan berjalan keluar. Kesal. Kincuan meludahkan satu kata. Wajah Yan Wushuang menjadi hijau dan putih. Kapan dia pernah dimarahi seperti ini? Tapi saat memikirkan Tuan Mudayun, dia tidak marah lagi. Dia menatap Kincuan dengan penuh arti dan pergi. Kota Changklaut. Keluarga Yun. Rumah keluarga Yun yang mewah tampak megah dan tinggi, memancarkan aura yang luar biasa. Ada puluhan halaman kecil dan puluhan pavilion yang tersebar. Itu jauh lebih mewah daripada Manor Cusi, dan pavilion ini diukir dengan gambar yang hidup dan hidup. Pavilion terbang, kasau berornamen mewah, dan ubin kaca ungu memancarkan aura mulia, menunjukkan kekayaan keluarga Yun. Di halaman, seorang pemuda sedang berjalan santai dengan segelas anggur di tangannya. Dia sangat tampan, dengan semacam kecantikan iblis. Penampilannya sangat netral, bahkan memberikan kesan bahwa dia adalah pria yang berpakaian wanita. Kulit putihnya sangat halus, dan bibirnya sangat kecil dan tipis. Pakaian brokat putihnya sangat enak dipandang. Meskipun dia terlihat sangat feminin dan cantik, dia tidak terlihat sangat menjijikkan. Tuan Muda, Tuan Muda Yan ada di sini. Seorang kepala pelayan masuk dengan seorang pria muda. Jika kincuan ada di sini, dia akan mengenali pemuda ini. Itu adalah Yan Wushuang dari keluarga Yan. Tuan Muda Yun, Yan Wushuang menyapa dengan hormat. Wushuang ada di sini, tidak perlu sopan. Ayo, mari minum dan bicara, kata Tuan Muda Yun sambil tersenyum. Tuan Muda Yun sangat santai, tetapi Yan Wushuang tahu bahwa pemuda ini tidak semudah kelihatannya. Dia adalah jenius dari keluarga Yun, Yun Lanyu. Itu adalah nama yang sangat feminin, tetapi Yan Wushuang tahu bahwa dia kejam dan tanpa ampun. Tuan Muda Yun, dalam tiga bulan, Yun Chong akan menikah. Ketika saatnya tiba, dia ingin kamu pergi, kata Yan Wushuang lembut. Oh, kenapa aku harus pergi? Pria muda itu memandang Yan Wushuang sambil tersenyum. Dia ingin membuat kesepakatan dengan Tuan Muda Yun. Beritahu aku tentang itu. Yun Lanyu tampak sangat tertarik. Dia ingin meminta Tuan Muda Yun untuk membunuh seseorang, kata Yan Wushuang perlahan. Bunuh seseorang? Siapa? Kincuan, seorang udik desa, tapi dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan tunangannya, kata Yan Wushuang. Oh, aku lupa, tunangan Wu Yun Chong adalah kecantikan yang tiada taraf. Mata indah Tuan Muda Yun bersinar dengan cahaya yang tak terlukiskan. Tuan Muda Yun, apa maksudmu? Orang udik. Sepertinya dia tidak bisa berurusan dengannya. Yun Lanyu menatap Yan Wushuang sambil tersenyum. Sejujurnya, Wu Yun Chong dan aku dikalahkan oleh anak itu. Untuk apa dia berterima kasih padaku? Yun Lanyu tersenyum. Pada malam pernikahan, dia memintamu untuk masuk ke kamar pengantin sebagai gantinya. Kata Yan Wushuang dengan tenang. Mata indah Yun Lanyu berbinar saat mendengar ini, dan senyuman muncul di wajahnya. Wu Yun Chong tahu apa yang aku suka. Tidak buruk, tidak buruk. Katakan padanya aku setuju. Tapi, mengapa Wu Yun Chong memiliki dendam yang begitu besar terhadap anak ini? Apakah dia tidak takut ditertawakan karena membuat konsesi seperti itu? Yun Lanyu tampak sangat penasaran. Ada desas-desus bahwa Wu Yun Chong telah kehilangan kemampuan untuk menjadi laki-laki, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, kata Yan Wushuang. Oh, saya mengerti. Bagus sekali. Benar? Tuan Muda Yun, saya menemukan seorang wanita yang juga berhubungan dengan anak ini. Dia adalah tipe Anda, Tuan Muda Yun, kata Yan Wushuang dengan hati-hati. Ekspresi Yun Lanyu sedikit berubah, tapi dia tetap tersenyum dan berkata, ceritakan padaku. Bab 24. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku benar-benar tertarik. Mata Yun Lanyu bersinar lebih terang. Yun Lanyu adalah seorang jenius, tapi dia adalah wanita yang baik. Selain itu, dia adalah tipe yang tidak bermain sesuai aturan dan suka mengejar orang lain. Hanya hubungan abnormal semacam itu yang bisa memuaskan psikologi abnormalnya. Hari-hari Kincuan sangat damai. Dia telah berlatih tinju macan tutul untuk waktu yang lama. Saat dia menjadi semakin terampil, dia berpikir untuk mencapai ranah makna yang sebenarnya suatu hari nanti. Mematahkan belenggu dari arti sebenarnya terlalu sulit. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan kerja keras. Itu membutuhkan lebih banyak bakat dan peluang yang sangat diperlukan. Kesempatan ini tidak terlalu sulit. Hal yang paling sulit tetaplah bakat. Jika dia tiba-tiba bisa membawa tinju macan tutul ke dunia baru, maka dia bisa mematahkan batasan dan belenggu tinju macan tutul. Tinju macan tutul yang dikombinasikan dengan langkah penyeberangan dunia dieksekusi dengan lancar dan tanpa kehilangan keganasannya. Level kesembilan dari crossing wall step telah mencapai kemacetan dan membutuhkan waktu untuk menstabilkan dan menerobos. Seluruh tubuh kincuan memancarkan aura alami seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi di sekitarnya. Bersamaan dengan gerakannya, ada semacam pesona langit dan bumi, agung dan tidak bisa dihancurkan. Wajah kincuan cerah. Dia merasakan jejak perasaan. Ini adalah resonansi langit dan bumi. Apakah ini bau dao? Atau apakah itu pengetahuan tentang tinju macan tutul? Dia tidak bisa mengatakan dengan pasti. Namun, dia tahu ini adalah hal yang baik. Dia perlahan menjelajahi dan memperluas perasaan ini, berharap untuk mengendalikannya dan kemudian perlahan memasuki level berikutnya. Dia sepertinya lupa waktu. Ekspresinya serius dan serius. Pada saat ini, dia memancarkan pesona yang tak terlihat. Seorang pria serius dengan gerakan anggun dan penampilan tampan sangat mencengangkan. King King dan Su Hei menyaksikan dari jauh. King King kembali dan menghentikan Su Hei yang hendak menelpon Kincuan. Su Hei tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi. Bukan karena dia memikirkan Kincuan. Dia hanya merasa bahwa Kincuan tampaknya telah tumbuh dewasa. Dia mantap, mantap, dan memiliki semacam semangat gigih. Ketika Kincuan sadar kembali, dia menemukan bahwa hari sudah gelap. Sebelumnya, dia dalam kondisi yang luar biasa. Itu bukanlah pencerahan, tetapi keadaan yang berada di urutan kedua setelah pencerahan. Kali ini, Kincuan benar-benar menyentuh ambang pintu. Dalam jangka panjang, manfaatnya akan beragam. Dalam beberapa hari berikutnya, dia harus menyerang saat setrika masih panas dan berusaha lebih keras. Mungkin dia benar-benar bisa membuat terobosan. Bibi, kamu kembali, kakak Su. Kincuan melihat kedua wanita itu berdiri di kejauhan dan berjalan mendekat. Kami telah memperoleh cukup banyak. Ayo pergi dan makan. Kincuan sekarang bisa melihat melalui kultivasi King King, tahap ke-9 dari Marsial Dao. Sayangnya, akan sulit baginya untuk maju lebih jauh. Dia telah mengalami kemunduran besar dan mengalami stagnasi. Bahkan jika dia bisa membantunya di masa depan, waktu terbaik akan berakhir, dan itu akan menjadi penundaan. Bibi, ini untukmu. Satu pil sebulan. Kincuan menyerahkan King King sebotol laser infinite pills. Apa ini? King King bertanya dengan rasa ingin tahu. Pil tak terbatas lebih rendah, ini digunakan untuk meningkat kultivasi. Kata Kincuan. Bibi tidak membutuhkannya, kamu bisa menyimpannya sendiri. King King tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku bisa menggunakannya, jika Bibi menjadi Grandmaster Marsial Dao, itu bagus sekali. Lalu aku akan memiliki pendukung. Kincuan tersenyum. Marsial Dao Grandmaster, apakah menurutmu itu kubis? Kata King King dengan tajam. Pada akhirnya, King King masih menerimanya. Kincuan memikirkannya dan juga memberi Suhe sebotol, setiap botol berisi tiga pil. Suhe bersikeras untuk tidak mengambilnya. Kincuan tersenyum dan berkata, saya masih punya lebih banyak. Ambillah, ini cukup bermanfaat untuk kultivasi Anda. Kincuan memikirkannya, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya, jadi perlu untuk membuat mereka lebih kuat. Hari ini, beberapa orang yang menarik perhatian muncul di kota Nanhai. Mereka mengendarai kereta awan salju yang ditarik oleh empat kuda awan salju. Kuda awan salju benar-benar putih, tanpa sehelai rambut pun di tubuh mereka. Tingginya tiga meter dan panjang enam meter. Mereka sangat cepat dan sangat berharga, melambangkan status mereka. Kuda awan salju bukanlah binatang iblis, tetapi mereka adalah kuda terbaik untuk bepergian. Satu bernilai puluhan ribu emas. Sekarang empat kuda awan salju sedang menarik kereta, itu menyebabkan kehebohan. Banyak orang penasaran siapa yang duduk di gerbong itu. Pemborosan semacam ini belum pernah terlihat di kota Nanhai sebelumnya. Bahkan mengendarai binatang iblis biasa tidak semenarik mengendarai kuda awan salju, apalagi kereta dengan empat kuda awan salju. Sebagai seorang seniman bela diri tumbuh lebih kuat, beberapa seniman bela diri akan menjinakkan beberapa binatang setan untuk digunakan sebagai tunggangan. Mereka bahkan dapat langsung membelinya, karena persyaratan untuk tunggangan binatang iblis sangat sederhana. Itu hanya untuk bepergian. Dunia ini terlalu besar, dan mengandalkan satu kaki saja tidak cukup. Kebanyakan binatang darat juga tidak bisa melakukannya. Hanya beberapa tunggangan terbang yang kuat yang dapat memenuhi persyaratan. Tunggangan tidak hanya untuk bepergian dengan cepat, mereka juga bisa mencerminkan status master sampai batas tertentu. Secara umum, semakin kuat seorang seniman bela diri, semakin kuat tunggangan mereka. Para ahli yang dapat melakukan perjalanan melalui satu atau bahkan beberapa alam, tunggangan mereka sangat kuat sehingga kincuan bahkan tidak dapat membayangkannya dalam dua kehidupannya. Ada sejenis tunggangan terbang yang disebut sembilan Skylark. Saat membuka sayapnya, konon ukurannya sebesar sembilan awan. Itu bisa terbang jutaan mil dalam satu hari. Hanya memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat orang bersemangat. Tunggangan benar-benar berbeda dari Beast Tamers. Tunggangan terutama digunakan untuk kecepatan dan daya tahan. Mereka digunakan untuk bepergian, dan mereka hampir tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran karena mereka tidak dapat membantu. Beast Tamers terutama melatih binatang buas untuk membantu tuan mereka bertarung. Tentu saja, mereka juga bisa membiarkan Beast Tamer menunggangi mereka. Tuan muda Yun, di mana kita berhenti? Yan Wu Suang bertanya pada Yun Lanyu. Karena Wu Yun Chong ingin aku pergi ke kamar pengantin untuknya, ayo pergi ke Imperial Dining Hall, kata Yun Lanyu dengan santai. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, kereta Snow Cloud berhenti di Imperial Dining Hall. Yun Lanyu dan Yan Wu Suang melangkah keluar dari mobil dan tersenyum saat mereka melihat pavilion masakan kekaisaran di depan mereka. Sampai batas tertentu, Chang Cloud City memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada kota laut selatan. Namun, pavilion masakan kekaisaran ini benar-benar unik, dan bahkan Yun Lanyu sedikit mengangguk. Keduanya melangkah ke Imperial Dining Hall dan melihat gaya dan dekorasinya. Bahkan jika Yun Lanyu sangat pemilih, Imperial Dining Hall ini masih sangat bagus bahkan di Chang Cloud City. Apa yang ingin kamu makan? Seorang pelayan dengan sopan mengundang mereka masuk. Panggil Permai Suri Kian, kata Yan Wu Suang. Pembantu itu tertegun. Dia mengenal Yan Wu Suang, jadi dia mengangguk. Silakan tunggu beberapa saat. Setelah beberapa saat, Permai Suri Kian berjalan mendekat. Ketika Yun Lanyu melihat Permai Suri Kian, dia masih terkejut. Dia pernah melihat Permai Suri Kian sebelumnya. Meski penampilannya tidak banyak berubah, temperamennya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia secara alami menggoda. Penampilannya yang bermartabat adalah kombinasi sempurna dari pesona di tulangnya. Dia lebih menggerahkan daripada seorang wanita muda yang sudah menikah, dan tubuhnya yang ramping lebih ramping daripada seorang gadis muda. Wanita seperti ini memiliki ketertarikan yang fatal pada Yun Lanyu. Dia telah melihat wanita yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bisa tahu sekilas bahwa Kian Fei adalah kecantikan yang tiada taraf. Permai Suri Kian, berpakaian seputih salju, memiliki wajah yang bermartabat dan memukau, serta aura yang menawan dan dewasa. Dia langsung mengejutkan Yun Lanyu. Seorang tamu terhormat telah tiba. Selamat datang. Permai Suri Kian samar-samar mengingat identitas Yun Lanyu. Lagi pula, dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia tahu bahwa bahkan seluruh kota Nanhai tidak mampu menyinggung pemuda ini. Mata Yun Lanyu cemerlang, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Ini karena Wu Yun telah memintanya untuk memasuki kamar pengantin untuknya, dan kecantikan tiada taraf di depannya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun pada akhirnya, Yun Lanyu tidak melakukan apapun. Dia tahu bahwa menjadi tidak sabar tidak akan bisa makan tahu panas. Selain itu, dia hanya akan menggunakan kekerasan sebagai upaya terakhir. Dia memesan beberapa hidangan, makan dan minum sedikit, lalu pergi bersama Yan Wu Suang. Setelah beberapa hari, Kincuan bisa makan pil laser infinite lainnya. Saat ini, dia hampir berada di puncak tahap ke-9 dari jalan bela diri. Dengan bakat dan kemampuannya untuk menyerap, dia pada dasarnya yakin bahwa pil laser infinite ini akan langsung membiarkannya memasuki tahap ke-10 dari jalan bela diri. Dia yakin bahwa bahkan penghalang besar antara tahap ke-9 dan ke-10 dari jalan bela diri tidak akan mampu menghentikannya. Ini adalah salah satu manfaat dari persiapan yang baik. Kincuan selalu menerobos penghalang tahap ke-10 dari jalan bela diri. Dengan fondasi yang begitu dalam, menembus penghalang tahap ke-10 dari jalan bela diri bahkan tidak layak disebut. Belum lagi dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa dari alam dewa. Dia mengeluarkan pil laser infinite dan langsung menelannya. Aura panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Meridian ke-10 terus didorong ke depan. Aura yang membakar sangat besar dan berlangsung lama. Itu bergerak maju sedikit demi sedikit dan diubah sedikit demi sedikit. Kebenaran luar biasa, kebenaran langit dan bumi, adalah kebenaran yang paling cocok untuk menerobos. Kebenaran yang luar biasa dapat membuat peluang Kincuan untuk menerobos ketika dia menghadapi kemacetan beberapa kali lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Pa! Satu jam kemudian, Kincuan menerobos. Meridian ke-10nya menerobos, dan kekuatannya juga melangkah ke tahap ke-10 dari jalan bela diri. Tubuhnya melonjak dengan kebenaran luar biasa, membuatnya merasa sangat kenyang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi tak berujung. Tahap ke-10 dari jalan bela diri meningkatkan kekuatannya beberapa kali dibandingkan dengan tahap ke-9 dari jalan bela diri. Kincuan tidak tahu apakah itu sama untuk orang lain, tetapi dia merasa peningkatannya terlalu banyak. Apakah itu karena tubuh tiran yang luar biasa? Kincuan pernah bertarung dengan Yue Tian. Saat itu, Yue Tian berada di tahap ke-10 dari jalan bela diri, mirip dengannya sekarang. Mereka berdua memasuki tahap ke-10 belum lama ini. Bab 25 Setelah terobosan, Kincuan dalam suasana hati yang baik dan bersiap untuk pergi ke Imperial Dining Hall untuk makan. Ola masakan kekaisaran masih ramai dengan orang-orang. Orang-orang di sini semua mengenal Kincuan, jadi tidak ada yang menghentikannya saat dia masuk dan keluar, dan tidak ada yang menyapanya. Bos secara pribadi melayaninya. Di sepanjang koridor zigzag, Kincuan langsung menuju lantai atas. Di ruang tamu, Permaisuri Kian linglung dengan satu tangan di pipinya, seolah memikirkan sesuatu. Wanita menawan ini memiliki sikap imut dan naif, yang hampir membuat Kincuan tidak bisa mengendalikan dirinya. Permaisuri Kian melihat Kincuan menatapnya dengan bingung, hampir ngiler. Dia memelototinya, kamu mati. Kincuan tersenyum canggung, berjalan mendekat dan duduk di hadapannya, apa yang kamu pikirkan? Begitu terpesona, apakah ini malam pernikahan? Lupakan saja, dia tidak bisa memberimu kejutan. Apakah kamu merasa tidak nyaman jika kamu tidak mengatakan sesuatu yang kotor saat melihatku? Bagaimana kalau aku bekerja sama denganmu? Wajah bermartabat Permaisuri Kian memiliki senyum tipis. Bagaimana saya bisa? Kincuan tertawa. Yun Lanyu dari keluarga Chang Cloud City ada di sini. Permaisuri Kian tidak terus bermain-main dengan Kincuan. Keluarga Yun, Yun Lan Yue, apa-apaan itu? Kincuan tahu bahwa Playboy keluarga Yun dipukuli habis-habisan olehnya. Siapa Yun Lanyu ini? Dia jenius dari keluarga Yun. Aku hanya tahu bahwa dia adalah Grandmaster Seni Bela Diri, tapi aku tidak tahu apa sebenarnya kultifasinya. Dia bersama Yan Wu Shuang sekarang. Permaisuri Kian mengerutkan kening. Yan Wu Shuang. Kincuan memikirkan mata main-main Yan Wu Shuang ketika dia pergi terakhir kali. Apakah dia memiliki semacam konspirasi? Dia bersama Yun Lanyu dari keluarga Yun. Anak-anak dari keluarga besar ini datang ke kota kecil seperti South Sea City dengan tidak hati-hati. Kamu harus berhati-hati, aku khawatir Yun Lanyu akan menyakitimu. Permaisuri Kian berkata dengan prihatin. Hati Kincuan menghangat saat dia menatap wanita menawan ini dengan lembut, kamu sangat baik padaku. Nada lembut membuat Permaisuri Kian tersipu. Dia benar-benar ingin memperlakukan Kincuan sebagai seorang anak, tetapi mata orang ini sangat berpengalaman dan jernih. Ali Ali merasa tidak dewasa, dia merasa nyaman dan bahkan kadang-kadang sedikit terharu. Setiap kali perasaan ini muncul, dia akan melompat ketakutan. Kincuan hanyalah keponakan temannya, dan dia jauh lebih muda darinya. Itu tidak mungkin. Dia memesona sampai ke tulang, tapi dia juga sangat tradisional. Pesonanya datang dari tidak sengaja dan tidak disengaja. Ini adalah pesona alam yang sebenarnya. Itu jauh lebih kuat dari pesona centil dan megah itu. Pesona Permaisuri Kian seolah-olah dibuat oleh surga. Permaisuri Kian melamun. Kincuan memandang Permaisuri Kian, melamun. Ketika mereka berdua kembali sadar, suasana menjadi canggung dan sedikit ambigu. Wajah menawan Permaisuri Kian merah. Pesona semacam itu, martabat semacam itu, dan rasa malu semacam itu menyebabkan Kincuan segera melangkah maju dan memegang tangannya. Permaisuri Kian terkejut. Jantungnya berdegup kencang, dan dia tidak berani menatap Kincuan. Dia hanya bisa menarik tangannya ke belakang, tetapi cengkeraman Kincuan sangat erat, dan dia tidak mau melepaskannya. Kaka, aku masih perawan. Kamu harus menjagaku, kata Kincuan sambil tersenyum. Uh. Permaisuri Kian segera menarik tangannya ke belakang dan menghancurkan kepala Kincuan, mati. Suasana langsung menghilang, dan kecanggungan menghilang. Kincuan sudah berusia 15 tahun. Dia tidak tahu apakah Permaisuri Kian menyukainya atau tidak, tetapi dia tahu bahwa hari ini sama sekali tidak ada kesempatan. Terlebih lagi, ketika dia memikirkan Beisuei dan Cu Si dan Kingsu itu, dia tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Kaka, ini untukmu. Kincuan mengeluarkan pil laser infinite. Kultivasi Permaisuri Kian berada di puncak tahap ke-9 dari jalan bela diri. Selain itu, dia dilahirkan dengan pesona bawaan. Jika dia mengolah semacam teknik kultivasi atau keterampilan bela diri, dia pasti bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Jika dia mengolah teknik kultivasi seperti itu, dia pasti bisa merayu jiwa orang. Pesonanya bukanlah pesona rubah. Pesona semacam ini bisa membunuh pria dan wanita, seperti apresiasi kecantikan. Sayang sekali Kincuan tidak memiliki teknik kultivasi atau keterampilan bela diri seperti itu. Itu akan tergantung pada keberuntungannya di masa depan. Apa ini? Permaisuri Kian membuka botol giyok putih dan mencium aroma obat yang kaya. Dia menatap Kincuan dengan bingung. Pil tak terbatas kecil, satu setiap bulan. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa menembus ke tahap ke-10 dari jalan bela diri. Kincuan tersenyum. Benar-benar, mata permaisuri Kian berbinar. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Permaisuri Kian sangat mempercayai Kincuan, jadi dia langsung menggunakannya. Satu jam kemudian, matanya berbinar dan dia dengan bersemangat memeluk Kincuan. Kincuan menundukkan kepalanya dan ditekan oleh permaisuri Kian di gunung puncak giyok. Aromanya begitu manis hingga seperti negeri dongeng. Kincuan dengan erat memeluk pinggang ramping permaisuri Kian. Aroma samar mengelilinginya dan perasaan lembut mengelilinginya. Tubuh bagian bawahnya segera bereaksi. Bajingan kecil, permaisuri Kian tiba-tiba mendorong Kincuan pergi. Permaisuri Kian sudah lupa sebelumnya dan bocah ini telah memanfaatkannya lagi. Dia memandang Kincuan dan melihat lengkungan berlebihan di bawah. Wajahnya berubah lebih merah. Kincuan menggosok hidungnya. Betapa harumnya. Kamu cabul. Kian Fei berkata marah. Dalam benaknya, adegan Kincuan dan adik laki-lakinya membandingkan ukuran mereka muncul. Memikirkan hal ini, wajahnya memerah lagi. Dia adalah wanita yang tidak berpengalaman, tetapi pesona di tulangnya membuatnya berpikir sedikit lebih berani. Tapi pada saat itu, pesona di tulangnya dan martabat di tulangnya berpadu sempurna. Ini adalah kota laut selatan, di mana keluarga Kian masih memiliki kekuatan untuk melindunginya. Jika mereka berada di tempat yang lebih besar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan berjuang untuknya. Kincuan kembali ke rumah pada sore hari. Saat dia masuk, dia mendengar suara marah Suhe. Yan Wushuang, kamu tercelah. Lepaskan putriku. Suhe, Anda beruntung Tuan Muda Yun menyukai Anda. Apa salahnya mengikuti Tuan Muda Yun? Anda bisa makan enak, berpakaian bagus, dan menikmati kekayaan dan kehormatan. Anda akan mendapatkan semua yang Anda butuhkan. Suara Yan Wushuang terdengar. Bu, beritahu paman untuk mengalahkan orang jahat ini. Sun Bao Bao menangis dan meronta. Wushuang, bagaimana kamu bisa memperlakukan anak seperti ini? Lepaskan dia, kata Yun Lanyu sedih. Jika mereka akan mengadakan pertunjukan, mereka harus mengadakan pertunjukan yang bagus. Tuan Muda Yun benar, saya akan melepaskannya sekarang, Yan Wushuang buru-buru berkata, senyum tersanjung di wajahnya. Kamu tidak perlu melepaskannya, aku akan membuatmu melepaskannya. Suara tenang terdengar, dan kemudian Yan Wushuang menjerit sengsara. Dia tanpa sadar melepaskan putrinya, dan pergelangan tangan kirinya tertusuk oleh pisau lempar seputih salju. Kincuan berjalan mendekat. Paman, Sun Bao Bao berlari mendekat dan memeluk Kincuan karena terkejut. Kincuan mengangkatnya. Gadis kecil itu menangis seperti bunga pir di tengah hujan. Mata merahnya yang besar membuat hati orang sakit, tapi dia tersenyum bahagia. Kincuan, kamu mencari kematian. Wajah Yan Wushuang memucat. Dengan Yun Lanyu di sini, dia tidak takut pada Kincuan. Yan Wushuang, aku sebenarnya berencana untuk menusuk tenggorokanmu, kata Kincuan lembut. Tubuh Yan Wushuang menegang. Anak itu ada di sini. Aku tidak ingin dia melihat adegan berdarah seperti itu. Aku hanya tidak ingin dia melihat adegan seperti itu sepagi ini. Kalau tidak, apakah menurutmu kamu masih hidup? Suara tenang Kincuan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah menyelamatkan banyak orang di kehidupan sebelumnya, dan dia juga telah membunuh banyak orang. Membunuh orang bukan apa-apa baginya. Dia berani membunuhku. Yan Wushuang tidak bisa mempercayainya. Keluarga Yan-nya juga merupakan keluarga besar di South Sea City. Tidak peduli berapa banyak masalah yang dia timbulkan, dia percaya bahwa tidak ada yang berani membunuhnya. Namun, kata-kata Kincuan sebelumnya membuatnya percaya bahwa dia melakukannya. Haha bagus. Yun Lanyu bertepuk tangan dan tertawa. Kincuan juga tertawa. Yun Lanyu, untuk apa kamu berpura-pura? Kamu kenal saya. Yun Lanyu sedikit terkejut. Pihak lain sepertinya mengenalnya dengan sangat baik. Genius keluarga Yun Chang Cloud City, Yun Lanyu. Sebenarnya, aku pernah bertemu dengan salah satu saudaramu sekali, tapi dia tampaknya lebih rendah darimu. Aku menusuk salah satu telinganya dan dia sangat takut sehingga dia tidak berani melakukannya. Bergerak. Kincuan tertawa ringan. Jadi kau yang melakukannya, meskipun dia adalah sampah di keluarganya, tidak sembarang orang bisa menyentuh anggota keluarga Yun. Yun Lanyu masih setenang biasanya. Aku tahu, jika keluarga yang lebih kuat darimu menginjakmu, kamu bahkan tidak berani kentut. Kincuan tertawa. Kata-kata ini adalah kebenaran, tetapi kebenaran itu menyakitkan, dan kebenaran itu tidak enak didengar. Wajah tersenyum Yun Lanyu tidak lagi tersenyum. Dia merasa bahwa tidak perlu terus bersikap sopan. Dia memandang Kincuan dengan dingin dan arogan. Apakah kamu pikir kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu berada di tahap ke-10 dari jalan bela diri? Tahap ke-10 dari jalan bela diri. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Yun Lanyu memandang Kincuan. Kamu tidak bisa membunuhnya. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku akan bertanggung jawab untuk itu. Suhae tiba-tiba berdiri di depan Kincuan. Kincuan juga tertegun. Dia tidak mengira Suhae akan menonjol saat ini. Nada tegas dan tidak takut mati menyentuh Kincuan. Meskipun dia berdiri untuknya, dia tidak takut mati. Ini bukan hanya keberanian. Tidak peduli padanya. Lalu siapa yang melempar pisau terbang itu? Yun Lanyu memandang Suhae dengan main-main. Aku akan ikut denganmu. Kamu tidak bisa menyakitinya, kata Suhae lembut. Nada suaranya rendah, seolah seluruh jiwanya telah menghilang. Kincuan merasakan jantungnya menegang. Haha, kamu sudah memikirkannya. Bagus, tapi sekarang aku berubah pikiran. Kamu benar-benar bisa mati untuk anak ini. Hari ini, aku akan membiarkan dia melihatmu dipermainkan olehku. Selama kamu setuju, aku akan membiarkan dia pergi. Mata Yun Lanyu memiliki cahaya gila, seperti binatang buas. Kincuan menarik Suhae di belakangnya. Ini psikopat. Sepertinya aku harus membunuh hari ini. Hanya kamu, anak muda, tidakkah ada orang di keluargamu yang memberitahumu untuk menyelipkan ekormu di antara kedua kakimu saat kamu keluar? Selalu ada orang yang lebih baik darimu. Jika anda pikir anda tidak takut, anda akan dipukuli sampai mati. Yun Lanyu mencemoh kincuan. Kata-katanya sangat kasar. Yun Lanyu, apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, King King dan Permaisuri Kian masuk. Yang berbicara adalah Permaisuri Kian. Apa yang saya inginkan? Bunuh dia. Yun Lanyu dengan main-main menatap Permaisuri Kian, dan bahkan menatap King King. Kamu tidak bisa membunuhnya, Permaisuri Kian berkata dengan tegas. Aku akan membunuhnya. Yun Lanyu bahkan lebih marah. Dia bisa melihat bahwa Permaisuri Kian tampaknya sangat peduli dengan kincuan. Memikirkan apa yang dikatakan Yan Wu Shuang, mungkinkah wanita ini benar-benar berselingkuh dengan anak ini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi marah. Yun Lanyu, jika kamu membunuhnya, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Permaisuri Kian dengan cemas berteriak. Bab 26. Kakek Permaisuri Kian, Kian Yijing, adalah orang penting di kota Nanhai, tetapi Yun Lanyu ini tidak hanya menyombongkan diri. Keberadaan teratas di kota Nanhai tidak ada artinya di matanya. Yun Lanyu, kamu hanya seorang Grandmaster Seni Beladiri. Kamu hanya seorang Grandmaster Seni Beladiri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di South Sea City? Kincuan menatap Yun Lanyu, niat membunuhnya semakin tebal saat ini. Nak, kamu tidak mengerti perbedaan antara tahap ke-10 dari Jalan Beladiri dan Grandmaster Jalan Beladiri. Bahkan jika kamu berada di tahap ke-10 dari Jalan Beladiri, kesenjangan antara kamu dan tahap awal dari Jalan Beladiri Grandmaster tidak terbayangkan. Di kota Nanhai, tidak ada Grandmaster Jalan Beladiri. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa melakukan apapun padaku. Hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa penguburan. Setelah Yun Lanyu selesai berbicara, dia langsung menyerang Kincuan. Lingkaran emas samar muncul di tangannya saat dia langsung menyerang dada Kincuan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Grandmaster Jalan Beladiri memang kuat. Dengan pelepasan Suanki dan kecepatan lawan, mata Dewa Mas Kincuan telah mencapai tahap kedua, tetapi dia masih merasa bahwa lawannya terlalu cepat. Dia menggunakan crossing wall step dan menghindari serangan itu. Hei, aku tidak menyangka kamu begitu cepat. Yun Lanyu melihat Kincuan menghindari serangannya dan juga terkejut. Kincuan mendorong kecepatannya hingga batasnya. Untungnya, dia berada di tahap ke-10 dari Jalan Beladiri, jika tidak, pertempuran ini akan sangat sulit. Tahap awal martial pat Grandmaster Kincuan yakin bahwa dia bisa bertarung. Tinju macan tutul. Mata Dewa Mas. Sosok Kincuan sangat gesit, maju dan mundur dengan mudah. Dari waktu ke waktu, dia akan meledak dengan pukulan, hanya mengincar bagian vital. Serangannya cepat dan ganas, tetapi Cloud Moon steps ajaib dan dia dengan mudah mengelak. Nak, kamu tidak buruk, tapi itu masih belum cukup. Kecepatan Yun Lanyu bahkan lebih cepat, telapak tangannya juga lebih cepat dan ganas. Kincuan tidak berani ceroboh dan juga terus mengelak. Telapak tangan lawannya tidak ada habisnya, satu demi satu telapak tangan. Setiap telapak tangan tampaknya terhubung dengan Ki, dan semakin lama bertahan, semakin kuat jadinya. Bang! Kincuan dikirim terbang oleh serangan telapak tangan, menabrak dinding di kejauhan. Dinding runtuh, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Master bela diri memang kuat. Cedera Kincuan tidak terlalu serius. Dia berdiri dan menatap Yun Lanyu yang mendekat. Kesenjangan antara kekuatan terlalu besar. Ini adalah celah pertama antara Martial 4 Grade 10 dan Martial 4 Grandmaster. Bahkan overload body yang luar biasa tidak bisa menebusnya. Apalagi, kekuatan teknik bela dirinya tidak bisa mengimbangi. Lawannya bisa memblokir serangannya, tapi serangannya terlalu kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama mati. Mereka bahkan tidak akan bisa memblokir satu telapak tangan. Tes-tes, tulangmu sangat kuat. Hari ini, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Yun Lanyu memandang Kinchuan, niat membunuhnya semakin kuat. Menjadi Grandmaster Martial Dao seperti Nirvana pertama seorang prajurit. Itu seperti melepaskan tubuh Fana seseorang dan mengganti tulangnya. Menjadi Grandmaster adalah ranah yang diimpikan banyak orang. Kinchuan telah menggunakan mata Dewa Emas untuk mengamati teknik tinju lawannya. Salah satu alasannya adalah untuk mengurangi kecepatan lawannya dan melihat lintasannya dengan jelas. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memblokir teknik tinju dan telapak tangan Yun Lanyu. Tanpa sadar, Kinchuan menemukan bahwa matanya perlahan melihat melalui teknik tinju lawannya. Pikiran Kinchuan juga menjadi semakin jernih. Teknik tinjunya juga mulai berubah sedikit demi sedikit. Awalnya, dia sudah menyentuh sedikit niat Dao dan tinju macan tutulnya sudah mencapai kesempurnaan. Matilah. Inisiatif ada di tangan Yun Lanyu. Dia menggunakan kecepatannya secara ekstrim. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Tidak peduli apa, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Kali ini, dia akan membunuh. Kinchuan memfokuskan pikirannya dan melambaikan tangannya. Pisau terbang dengan cepat ditembakkan, langsung mengarah ke tenggorokan lawannya. Bocah tak berguna, pisau terbangmu adalah mimpi buruk dari Marsial Pat Gretten, tapi itu tidak cukup kuat di mataku. Kata Yun Lanyu dengan jijik. Tinju penghancur harimau. Kinchuan melangkah keluar, auranya naik saat dia mengulurkan tangannya. Mengaum. Raungan harimau yang samar bisa terdengar. Kinchuan tertegun. Ada suara serupa sebelumnya, tapi tidak sejelas ini. Dia melambaikan tangannya dan melangkah keluar lagi. Kemarahan Raja Harimau. Sebuah pukulan meledak. Mengaum. Kali ini, suaranya bahkan lebih mengejutkan, seolah-olah itu benar-benar auman harimau. Beng. Tinju Kinchuan bertabrakan dengan Tinju Yun Lanyu. Kinchuan sekali lagi dikirim terbang. Namun, tulang Kinchuan sangat menakutkan. Tidak ada tulang yang patah atau darah. Dia hanya merasa tubuhnya tercekik. Ini membuat Kinchuan sangat cemberut. Aura di tubuhnya menjadi lebih ganas, seolah ingin dilampiaskan. Harimau galak turun dari gunung. Kinchuan melangkah keluar dengan kedua kakinya, seluruh tubuhnya langsung bergegas menuju Yun Lanyu. Kedua tinjunya meninju keluar. Mengaum. Beng. Ya, auman harimau, auman macan tutul, serta suara guntur yang menggelinding. Mata Kinchuan berkilat. Ranahnya benar-benar telah menembus. Ini bukan terobosan dalam kultivasi, tapi di Tiger Leopard Fish. Ini adalah Tiger Leopard Thunder, arti sebenarnya dari alam. Kali ini, Kinchuan tidak mundur, tetapi Yun Lanyu mundur dalam keadaan menyesal. Darah muncul di sudut mulutnya. Saat kau jatuh, aku akan mengambil nyawamu. Kaki Kinchuan melesat ke depan, dan dia secepat macan tutul. Kecepatannya sangat cepat bahkan Yun Lanyu terkejut. Kecepatan ini tidak kalah dengan master seni bela diri. Yun Lanyu sedikit takut. Dia panik dan tanpa sadar mundur. Retret ini benar-benar membalikkan momentumnya. Gerakan gunung harimau Kinchuan tiba. Satu pukulan. Itu adalah Tiger Leopard Thunder lagi. Pukulan ini keras dan langsung. Itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi juga tampak sangat cantik. Itu memiliki semacam keindahan kuno, keindahan kekuasaan. Retakan. Suara renyah patah tulang bisa terdengar. Tinju macan tutul harimau di alam arti sebenarnya jauh lebih kuat daripada alam sempurna. Ini menerobos belenggu dan memasuki level yang sama sekali baru. Ditambah dengan fisik Kinchuan dan efek murid ketuhanan emas, itu cukup untuk melukai seorang Grandmaster seni bela diri. Kamu berani melukaiku. Yun Lanyu sangat marah. Dia menahan rasa sakit. Kamu akan mati hari ini. Saat Kinchuan berbicara, dia melontarkan pukulan lagi. Yun Lanyu benar-benar dirugikan. Dia bahkan tidak bisa mengelak. Yun Lanyu masih membuat kesalahan dengan bersikap sombong. Dia tak terkendali di South Sea City. Di sini, dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan, tidak ada yang berani menyakitinya. Selain itu, dia tidak mengira ada orang di South Sea City yang bisa menyakitinya. Bunuh aku. Keluarga Yun akan mencabik-cabikmu. Wajah Yun Lanyu pucat. Dia takut sekarang. Kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri. Anda tinju macan tutul Kinchuan seperti tetesan hujan lebat, terus-menerus menyerang. Yun Lanyu harus mati, atau dia akan mati juga. Ledakan. Yun Lanyu jatuh. Kinchuan kembali menatap gadis-gadis itu. Mereka semua tercengang. Pertempuran belum lama. Bahkan Yan Wu Suang belum pulih. Ketika dia melakukannya, dia duduk di tanah dengan ketakutan. Yun Lanyu sudah mati, dan Yan Wu Suang tidak bisa mengelak dari tanggung jawabnya. Bahkan keluarga Yan akan menderita. Wajah Kinchuan juga pucat. Dia telah terluka, tetapi konstitusinya yang kuat perlahan bisa sembuh. Kinchuan masih belum jelas tentang kemampuan tubuh tiran yang luar biasa. Jangan bunuh aku, Yan Wu Suang sedang duduk di tanah, terus-menerus mundur. Dia tahu bahwa jika Kinchuan berani membunuh Yun Lanyu, maka dia mungkin akan dibungkam juga. Tapi dia tidak ingin mati. Dia menatap Kinchuan dengan memohon. Pada saat ini, Kinchuan adalah iblis di matanya. Yan Wu Suang, Yun Lanyu sudah mati. Jika keluarga Yun tahu, menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Anda membawanya ke sini, kan? Apakah Anda pikir keluarga Yun akan memusnahkan seluruh keluarga Yan Anda? Suara Kinchuan tenang. Pada titik ini, Kinchuan tidak punya ide bagus. Dia memiliki firasat bahwa keluarga Yun pasti akan mengetahuinya. Bahkan jika Yan Wu Suang tidak mengatakan apa-apa, mereka masih akan mengetahuinya. Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin menjadi pendosa dalam keluarga. Apa yang harus saya lakukan? Saya mohon, apakah Anda punya cara? Aku akan melakukan apapun. Yan Wu Suang panik. Dia benar-benar panik. Kinchuan tidak membunuh Yan Wu Suang karena dia tidak ingin masalah ini terungkap terlalu dini. Membunuh Yan Wu Suang di kota South Sea tidak mungkin disembunyikan. Jika kamu ingin hidup, jangan katakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Bahkan jika kamu mati, jangan katakan sepatah kata pun. Jika tidak, kamu harus tahu konsekuensinya. Jika kamu mengatakannya, kamu akan mati. Jika tidak T, kamu masih punya kesempatan untuk hidup. Aku mengerti, aku mengerti. Bakar mayatnya, dan singkirkan kuda snow cloud yang menarik perhatian itu. Kinchuan menggosok kepalanya. Mayat itu dibuang dalam bisnis keluarga Kin. Jika dia masih hidup, mereka tidak akan melihatnya. Jika dia mati, mereka tidak akan melihat mayatnya. Plus, Yun Lan Yu adalah seorang grandmaster seni bela diri. Tak seorang pun di South Sea City bisa membunuhnya. Yan Wu Suang telah pergi. Kinchuan menggosok dadanya. Para wanita membantu Kinchuan ke kamarnya. Setiap orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Jika keluarga Yun mengetahui hal ini, mereka pasti akan mati. Kinchuan berbaring di tempat tidur, memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan. Masalah ini bisa ditunda untuk sementara waktu, tetapi tidak mungkin menyembunyikannya terlalu lama. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus. Jika dia ingin hidup, dia mungkin harus pergi ke keluarga Cu Siu. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Cu Siu, ini bukan masalah kecil. Keluarga Yun mungkin tidak akan berkompromi dalam masalah ini. Mungkin lebih baik jika dia bisa menjadi grandmaster seni bela diri, tapi dia tidak punya waktu. Dia hanya bisa berharap untuk menyeretnya keluar untuk sementara waktu. Sayangnya, Kinchuan tidak mengetahui bahwa keluarga Yun di kota Changklaut menerima kabar tersebut hampir tiga hari kemudian. Apa? Lanyu sudah mati. Suara marah seorang pria jangkung dan elegan bergema di seluruh keluarga Yun. Patriark, ini berita dari South Sea City. Benar sekali, kata seorang pria parubaya dengan kepala tertunduk. Siapa? Siapa yang melakukannya? Aku akan mencabik-cabiknya. Pria parubaya itu menggertakkan giginya. Suara berderak datang dari ruangan seolah-olah seluruh ruangan akan terkoyak. Sosok lurus itu sepertinya sudah sangat tua dalam sekejap. Yan Wu Suang dari keluarga Yun memimpin tuan muda keperusahaan perdagangan keluarga Qin. Kinchuan dari keluarga Qin membunuhnya. Keluarga Yan, aku akan membuatmu menghilang dari kota South Sea. Bocah keluarga Qin, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aku akan membunuh semua orang di keluarga Qin. Suara itu dipenuhi dengan permusuhan. Kinchuan berpikir bahwa dia bisa menyembunyikannya untuk sementara waktu, tetapi hanya dalam dua atau tiga hari, South Sea City tahu bahwa dia telah membunuh Yun Lanyu dari keluarga Yun Chang Cloud City. Hampir semua orang tahu tentang ini. Kinchuan tahu bahwa seseorang mengarahkan masalah ini dari belakang. Ini untuk memaksanya mati. Saat ini, orang yang paling banyak dibicarakan di South Sea City adalah Kinchuan. Kinchuan dari keluarga Qin itu sangat kuat. Dia benar-benar membunuh seorang Grandmaster Seni Beladiri. Luar biasa. Masalah ini menyebar seperti keajaiban. Saya tidak percaya bahwa seorang anak berusia 15 atau 16 tahun dapat membunuh seorang Grandmaster Seni Beladiri. Terlalu banyak hal yang tidak kamu percayai. Apa yang bisa kamu percayai dengan pandangan sempitmu? Tidak ada yang bisa membuatmu percaya. Sayang sekali jenius seperti itu terbunuh. Keluarga Yun tidak akan membiarkannya pergi. Kali ini, Kinchuan sudah mati. Tidak diketahui berapa banyak orang yang membicarakannya setiap hari. Beberapa menyesal, dan beberapa menonton kesenangan. Bab 27 Yan Wushuang telah menjadi pendosa dalam keluarga. Dia berlutut di depan ayahnya, merasa sangat sedih. Dia adalah jenius dari keluarga Yan, kebanggaan keluarga Yan. Sayangnya, karena dia, seluruh keluarga menghadapi krisis kepunahan. Mendesah. Kepala keluarga Yan menghela nafas setelah sekian lama. Dia menatap anak kesayangannya, tubuhnya gemetar. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan meletakkannya di atas kepala putranya. Aku tidak punya pilihan. Jangan membenciku. Cuaner, apa yang harus kita lakukan? Kinching bertanya dengan lembut. Kinching masih sangat tenang, tetapi ketika dia melihat Kinchuan, dia sedikit khawatir. Masa depan keluarga Kinching bergantung pada keponakannya ini, tetapi sekarang hal seperti itu telah terjadi, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Keponakannya ini adalah seorang jenius, sebuah eksistensi yang bisa membunuh seorang Grandmaster Seni Bela Diri di tingkat ke-10 dari jalur Bela Diri. Selama dia diberi waktu, dia pasti akan bersinar. Sayangnya, jalan seorang jenius selalu penuh liku-liku. Bibi, kamu harus kembali ke Boulder Town. Kinchuan berpikir sejenak dan berkata, dia tahu bahwa situasinya serius. Dia pikir dia bisa menyembunyikannya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka itu akan terungkap begitu cepat. Hahaha, Kinchuan, mari kita lihat apakah kamu mati kali ini, mati atau tidak. Wu Yun Chong tertawa keras di halaman keluarga Wu. Di sampingnya adalah seorang gadis muda dan murni berbaju putih. Dia memiliki sosok yang montok dan saat ini sedang memijat bahu Wu Yun Chong. Wu Yun Chong sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menarik gadis itu ke dalam pelukannya dan menggerakkan tangannya ke seluruh tubuhnya. Dalam waktu singkat, pakaian gadis itu berantakan. Kemudian dia menarik gadis itu ke bawah dan menekannya di bawahnya. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Tidak peduli seberapa keras gadis itu mencoba, tidak ada reaksi. Pergilah, kau hal yang tidak berguna. Wu Yun Chong menendang gadis itu. Dia marah, dia kesakitan, dan obat tidak berguna. Dia mengutuk dengan keras, tetapi dia tidak tahu apakah dia mengutuk dirinya sendiri atau orang lain. Kabar baik dari sebelumnya sepertinya telah banyak diencarkan. Sebenarnya, dia sangat gugup. Kali ini, dia meminta Yan Wu Shuang untuk mengundang Yun Lanyu. Selama dia membunuh kincuan, Yun Lanyu akan mengambil tempatnya di kamar pengantin. Bagaimanapun, dia tidak berguna sekarang. Tetapi meskipun dia lumpuh, hatinya masih dipenuhi rasa sakit yang tak tertandingi. Dia sangat menyukai permaisuri kian. Dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang ke titik ini. Dia khawatir sekaligus bersemangat. Sekarang Yun Lanyu sudah mati, keluarga Yun pasti tidak akan melepaskan kincuan. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Begitu cepat, orang-orang dari kota Chang Yun, keluarga Yun datang ke kota Nanhai. Kincuan menatap permaisuri kian dan kin-king untuk sementara waktu. Mereka harus tiba besok pagi. Kincuan merasa sangat tidak berdaya. Tidak berdaya dari yang lemah. Itu adalah perasaan tidak berdaya. Jika dia memiliki kekuatan, dia bisa langsung datang dan membunuh mereka satu per satu. Kekuatan adalah segalanya. Tanpa kekuatan, seseorang hanya bisa diintimidasi. Dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan mata dewa emas, jadi dia pasti akan sangat kuat di masa depan. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan sekarang. Untuk berlari dan bersembunyi, itu pada dasarnya tidak berguna. Kota Monolit masih memiliki keluarga kin, dan pada dasarnya mustahil untuk melarikan diri dari mata yang kuat. Selama keluarga Yun menginginkannya, siapa yang tahu berapa banyak orang di kota Monolit yang akan mencarinya. Kincuan memikirkan Cu Siyu dan Cu Sikingsu. Saat ini, mungkin hanya mereka yang bisa menyelesaikan krisisnya. Dia sudah mengirim seseorang untuk mengirim surat ke Cu Siyu. Arti umumnya adalah jika dia membunuh Yun Lanyu, keluarga Yun akan bergerak. Jika Cu Siyu memiliki kemampuan. Jadi apakah Cu Siyu akan datang membantunya atau tidak, Kincuan tidak yakin. Menunggu adalah semacam siksaan. Kin King dan yang lainnya tidak pergi. Mereka mengatakan akan menghadapinya bersama, terutama Su He. Matanya agak merah. Masalah ini karena Kincuan membela dirinya. Jika kematiannya dapat ditukar dengan nyawa Kincuan dan yang lainnya, dia akan memilih untuk mati tanpa ragu. Qian Fei menghiburnya dari samping, menyuruhnya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Segalanya sudah mencapai titik ini, dan selain itu, dia juga bagian dari alasannya. Bahkan jika tidak ada Su He, Kincuan akan tetap berjalan di jalur ini, karena Wu Yun telah membuat syarat bagi Yun Lanyu untuk membunuh Kincuan. Waktu berlalu dengan lambat. Keesokan harinya, matahari terbit dari timur, dan matahari menyinari bumi. Itu masih hangat dan cerah, tetapi saat ini, suasana Kincuan dan yang lainnya sangat berat. Pekikan. Teriakan burung yang jelas dan nyaring datang dari langit di atas kota Monolit. Itu setajam peluit, dan terutama tiba-tiba, teriakan burung ini sepertinya telah menebak sesuatu. Keluarga Yun dari kota Chang Cloud telah tiba. Keluarga Yan, keluarga Kin, kamu membunuh putraku. Hari ini, aku di sini. Apakah kamu memilih untuk bunuh diri atau kamu ingin aku melakukannya? Kincuan, aku akan menyiksamu sampai mati. Suara nyaring penuh amarah. Itu elang awan bermata tiga. Itu adalah binatang iblis tingkat Grandmaster Seni Bela Diri, sangat kuat. Seorang pria parubaya berseru ketika dia melihat elang awan bermata tiga di langit. Elang awan bermata tiga memiliki lebar sayap 30 meter. Itu lahir dengan tiga mata, dan itu tajam dan cepat. Kekuatannya berada pada tahap awal Grandmaster Seni Bela Diri, jadi itu adalah tunggangan yang bagus. Keluarga Yun dari kota Chang Cloud ada di sini. Di mana Kincuan, apakah dia akan kabur? Keluarga Yan benar-benar sial. Senior, Yan Tong membawa keluarga Yan ke sini hari ini untuk meminta maaf. Putraku sudah meninggal. Selama senior mengatakannya, bahkan jika seluruh keluarga Yan mati, Yan Tong akan setuju. Kepala keluarga Yan berlutut di tanah bersama keluarga Yan lainnya. Tidaklah memalukan untuk berlutut di depan pembangkit tenaga listrik. Yan Tong juga memikirkannya. Karena dia telah sampai pada akhirnya, dia mungkin juga berdiri. Keluarga Yun adalah keluarga besar, dan jika dia masih ingin membunuh mereka, maka reputasi keluarga Yun akan sangat rusak, dan keluarga yang lebih kuat tidak akan tahan. Kepala keluarga Yun mengerutkan kening. Dia secara alami mengerti bahwa meskipun kota Nanhai adalah tempat yang kecil, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus. Membunuh seluruh keluarga adalah tabu bagi seorang seniman bela diri. Seperti kata pepatah, seseorang seharusnya tidak membawa bencana bagi keluarga. Siapa yang bisa menjamin bahwa keluarga tidak akan menolak? Meski menurun, mereka tetap berharap keluarga itu terus berlanjut dan diwariskan. Keluarga Yun saya bukannya tidak masuk akal. Saya dapat melepaskan keluarga Yan kali ini, tetapi Anda, sebagai anak baptis kepala keluarga, harus mematahkan salah satu lengan Anda, kata kepala keluarga Yun dengan dingin dari atas bimata tiga. Kondor awan. Terima kasih. Yan Tong mencabut pedangnya dan memotong lengan kirinya. Dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Setelah kepala keluarga Yun setuju, dia pergi bersama keluarga Yan. Apakah keluarga Yun masuk akal? Kincuan bertanya. Kamu Kincuan. Kepala keluarga Yun memandang Kincuan, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Anak ini hanya berada di tingkat ke-10 dari jalan bela diri, tapi auranya aneh. Dia benar-benar bisa melewati celah yang begitu besar untuk membunuh Lan Yue. Monster macam apa dia? Orang harus tahu bahwa melewati level kecil sudah tidak buruk. Kincuan telah melewati celah antara tingkat ke-10 dari jalan bela diri dan alam martial Grandmaster. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup, sama sekali tidak. Kamu membunuh anakku, jadi kamu harus mati. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Kepala keluarga Yun berkata langsung. Dia secara alami tidak akan membiarkan Kincuan mengganggunya. Alasan ada di tangan pembangkit tenaga listrik. Kincuan awalnya ingin berdebat, tapi sekarang mulutnya tertutup rapat. Kincuan, karena kamu berani membunuh puteraku, kamu seharusnya sudah siap. Keluarga Yun ku bukanlah seseorang yang bisa kamu sentuh. Kamu semua harus mati dan menemani puteraku dalam kematian. Kepala keluarga Yun melihat orang-orang di sebelah Kincuan. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Saya akan bertanggung jawab atas masalah ini sendiri. Mereka tidak bersalah, kata Kincuan. Mereka tidak bersalah. Puteraku sangat menyukainya, jadi aku akan menemaninya ke sana. Ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untuknya. Kepala keluarga Yun berkata dengan enteng. Maka kamu sebaiknya memastikan kamu bersih hari ini. Jika aku cukup beruntung untuk bertahan hidup hari ini, maka aku pasti akan meratakan keluarga Yun di masa depan. Bahkan ayam atau anjing pun tidak akan selamat. Suara Kincuan sangat tenang, tetapi semua orang bisa merasakan betapa menakutkannya itu. Bahkan jantung kepala keluarga Yun berdetak kencang. Sudah berapa tahun sejak dia merasakan hal ini. Kata-kata seorang anak berusia 15 atau 16 tahun benar-benar membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bagus, bagus. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi karena kata-kata ini. Kamu harus mati hari ini. Kepala keluarga Yun berkata dan bersiap untuk menyerang di Kincuan. Itu mungkin tidak begitu. Pada saat ini, suara dunia lain datang dari jauh. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Suara ringan itu bahkan lebih menyenangkan daripada suara alam. Itu memiliki perasaan membersihkan jiwa seseorang. Hampir semua orang melihat ke arah sumber suara. Sebuah titik putih semakin dekat dan dekat. Segera, itu muncul di depan semua orang dan berhenti di langit di belakang Kincuan dan yang lainnya. Suara itu menghentikan kepala keluarga Yun yang hendak menyerang. Itu bango awan hijau dan tunggangan Grandmaster Seni Beladiri. Tunggangan yang besar dan indah. Kerumunan berseru dan berdiskusi. Tubuh bango awan hijau seputih salju, yang sepertinya tidak cocok dengan namanya. Posturnya sangat elegan. Legenda mengatakan bahwa derek awan hijau memiliki garis keturunan Phoenix yang samar. Ada dewa di atasnya. Suara yang menyenangkan dan lembut terdengar. Suara itu sangat tiba-tiba. Sebelumnya, semua orang tertarik dengan derek awan hijau. Selain itu, derek awan hijau sangat besar, sehingga banyak orang tidak dapat melihat orang di atasnya. Sekarang, semua orang melihatnya. Ketika Kincuan mendengar suara itu, dia sangat bersemangat. Dia sangat akrab dengan suara ini. Meskipun dia baru mengetahuinya setengah hari, sepertinya sudah ada di telinganya selama ratusan tahun. Chu Si Kingsu Dia mengenakan pakaian biasa dan memiliki sikap yang luar biasa. Hari ini, dia tidak memakai topi bambu, yang membingungkan Kincuan. Dia memiliki wajah cantik yang bisa menjatuhkan kota. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti batu giyok, dan tubuhnya seperti peri. Dia memancarkan aura dingin dunia lain. Dia memiliki sepasang mata indah transenden yang mengusir orang ribuan mil jauhnya. Dia memiliki lekuk tubuh yang paling indah. Lekukan yang sangat lembut itu membuat orang merasa seperti diukir oleh surga. Setiap bagian tubuhnya tampak pas. Sebenarnya ada wanita seperti itu di dunia. Bahkan Kinceng dan Jingsian tidak lebih dari ini. Itu membuat orang tidak dapat memiliki pikiran menghujat terhadapnya. Kincuan, di sisi lain, berpikir tentang bagaimana dia bersikap kasar pada kecantikan terakhir kali dan menyentuh dadanya. Saat ini, hati Kincuan sangat hangat. Dia memiliki perasaan ingin memeluknya. Dia telah datang. Untuk sesaat, Kincuan berharap dia akan datang, tetapi dia benar-benar tidak memiliki harapan. Sekarang, dia telah datang. Dia datang untuknya. Tetapi dia tahu bahwa ini bukan cinta, juga bukan keluarga. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai persahabatan. Kincuan sendiri tidak tahu kenapa. Bahkan dia ingin bertanya pada Cu Si Kingsu. Cu Si Kingsu? Apa maksudmu dengan ini? Dia membunuh putraku. Kepala klan Yun mengerutkan kening saat dia melihat Cu Si Kingsu. Aku sudah mengerti. Putramu datang untuk membunuhnya, tetapi dia malah membunuhnya. Aku bahkan tidak bertengkar denganmu. Mengapa kamu masih ingin membunuhnya? Cu Si Kingsu berkata dengan dingin. Bab 28 Kamu kenal dia. Kau sangat protektif padanya. Siapa dia bagimu? Dia membunuh anakku sendiri. Kepala keluarga Yun mengerutkan kening dan menatap Cu Si Kingsu. Jika Cu Si Kingsu melindungi orang, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kalimat ini sebenarnya mengatakan bahwa dia bukanlah seseorang yang dekat dengan Anda. Saya tidak membelinya. Kebencian membunuh anakku benar-benar tidak dapat didamaikan. Dia adalah tunanganku. Aku ingin tahu apakah itu cukup. Cu Si Kingsu menatap kepala keluarga Yun dan berkata. Kepala keluarga Yun terkejut. Cu Si Kingsu jelas merupakan orang nomor satu di lingkaran kekuatan besar di Chang Cloud City. Dia adalah wali dari keluarga Cu. Kalau tidak, keluarga Cu tidak akan bisa berdiri teguh sama sekali. Itu semua karena Cu Si Kingsu. Dia misterius dan kuat. Sebagian besar waktu, dia tidak berada di Chang Cloud City, tetapi tidak ada yang berani mengabaikan keberadaannya. Dia secantik peri, tetapi dikabarkan bahwa dia tidak menyukai laki-laki. Bahkan dikabarkan bahwa dia tidak memiliki perasaan antara pria dan wanita. Tapi satu hal tentang dia adalah dia tidak akan pernah berbohong, dan tidak perlu berbohong. Setidaknya di kota Chang Cloud, atau bahkan di prefektur Suiksi, tidak ada yang bisa mengancamnya. Jadi apa yang dia katakan itu benar sekali. Bagaimana anak ini bisa menjadi suaminya? Kepala keluarga Yun penuh keraguan dan bahkan sedikit iri. Kepala keluarga Yun, kincuan baik-baik saja sekarang. Jika sesuatu terjadi padanya, kamu harus tahu konsekuensinya. Kamu harus tahu seperti apa karakter putramu yang tidak berguna itu. Cu Si King Zu berkata dengan lembut. Hari ini, aku akan memberimu wajah dan melepaskan masalah ini. Kepala keluarga Yun berkata tanpa daya. Cu Si King Zu mengangguk. Kepala keluarga Yun pergi bersama orang-orangnya dengan elang awan bermata tiga. Dia merasa sedikit kecewa. Cu Si King Zu mendarat dan berjalan ke sisi kincuan. Gu. Cu Si King Zu memberinya pandangan ke samping. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung, King Su. Permaisuri Kian dan King King sedikit bingung. Bukan hanya mereka, tetapi banyak orang di sekitar mereka. Dan Wu Yun berada di tengah kerumunan dengan kebencian. Bukan hanya dia, tetapi banyak orang iri pada kincuan. Dia benar-benar bisa menjadi pria dari wanita cantik seperti itu. Bahkan yang abadi akan iri dengan keberuntungan seperti itu. Permaisuri Kian kembali sadar. Dia merasa aneh. Ada rasa kehilangan di hatinya. Seolah-olah sesuatu yang berharga di hatinya tiba-tiba menghilang dan menjadi sedikit kosong. Dia sedikit bosan, dan King King sepertinya juga merasakannya. Dia menelpon kincuan untuk pulang dulu. King Su, ayo pergi. Ayo pulang. Kincuan. Cu Si, King Su, King King, dan yang lainnya kembali ke perusahaan dagang klan Kin. Jangan terlalu memikirkannya. Yuer mengundangku ke sini, kata Cu Si, King Su lembut. Kincuan terkekeh. Aku tahu. Terima kasih, Bibi. Sepertinya aku tidak berteman dengan Cu Si Yu dengan sia-sia. Aku tidak terlalu memikirkannya. Kamu adalah peri yang turun ke dunia fana. Manusia biasa sepertiku tidak akan tidak berani memiliki harapan yang luar biasa seperti itu. Kincuan terkekeh. Permaisuri kian benar-benar menghela nafas lega di dalam hatinya saat mendengar ini. Aura King Su, Cu Si terlalu kuat. Tidak hanya itu, kecantikan seperti ini sangat langka. Itu terlalu di luar jangkauan, membuat laki-laki merasa malu akan inferioritas mereka dan tidak mampu melindunginya sama sekali. Cu Si King Su sebenarnya merasa sangat aneh. Cu Si Yu memang mengundangnya, tapi dia sebenarnya datang sendiri. Cu Si Yu adalah keponakannya, tetapi itu tidak berarti Cu Si Yu dapat meminta apapun padanya hanya karena dia mencarinya. Dia awalnya tidak akan berinteraksi dengan Kincuan. Terkadang, takdir begitu misterius. Dia telah membawa Kincuan kembali sebelumnya karena dia hanya sedikit penasaran. Kincuan bisa melihat awan abadi di tubuhnya. Siapa sangka kejadian seperti itu akan terjadi, dan payudaranya akan direbut olehnya. Dampak dari adegan itu dan perasaan yang tak terlukiskan muncul secara tidak sengaja. Tidak ada pria yang berani bersikap kasar padanya. Mungkinkah dia tidak membunuh Kincuan karena dia lebih muda darinya. Tapi dia hampir dewasa. Tante. N. Cu Si King Zu menjawab dengan lembut. Ini tidak baik untuk reputasimu. Kata Kincuan. Aku tidak peduli dengan reputasiku. Di luar, kamu masih tunanganku. Hanya ini yang bisa aku bantu. Aku tidak bisa muncul tepat waktu setiap saat. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Cu Si King Zu menggelengkan kepalanya. Kincuan menatap wajah cantik tiada taraf itu. Awan abadi, tulang dewa, aura semacam itu benar-benar luar biasa. Ini adalah wanita paling cantik dan tak terjangkau yang pernah dilihat Kincuan. Bibi, terima kasih. Kamu sangat baik padaku. Aku pasti akan membalasmu di masa depan, kata Kincuan dengan serius. Cu Si King Zu memiliki senyum tipis di wajahnya. Jarang baginya untuk memiliki ekspresi santai seperti itu. Kalau begitu aku akan menunggu hari itu. Kamu pasti akan. Cu Si King Zu mengucapkan selamat tinggal pada King King dan yang lainnya dan pergi tanpa makan. Kincuan memandang Cu Si King Zu yang semakin jauh. Dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Kenapa kamu tidak bisa? Permaisuri Kian berkata dengan lembut. Aku berhutang lebih dari satu nyawa padanya. Aku tidak akan bisa membayarnya dalam hidup ini. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Kenapa kamu tidak membalasnya dengan tubuhmu? Permaisuri Kian tersenyum. Kakak, kamu cemburu. Kincuan berbalik dan menatapnya dengan main-main. Bahaya sudah berakhir dan suasana hatinya santai. Bocah tak tahu malu, aku cemburu padamu. Permaisuri Kian mendengus. Aku tidak tahu siapa yang bisa mengendalikan wanita seperti dia. Aku merasa sangat pendiam di hadapannya. Aku tidak bisa melepaskannya, seolah aku bukan diriku sendiri. Kuharap dia bisa bahagia selamanya. Suara Kincuan agak rendah. Meski di luar jangkauan, siapa yang tidak menyukai wanita cantik. Dia merasa rendah diri hanya karena dia tidak puas dengan dirinya sendiri. Dia juga ingin memiliki kualifikasi yang cukup untuk menyamai Chu Si Kingsu. Dia juga berharap dia akan menyukainya, mencintainya, bahagia di sisinya, memilikinya, dan membiarkannya menjadi wanita kecil sejati. Setelah kejadian ini, Kincuan menjadi bintang yang sedang naik daun di kota Laut Selatan, menjadi eksistensi terbesar di kota Laut Selatan. Tidak hanya dia bisa membunuh Grandmaster Marsial Dao, tapi dia juga memiliki tunangan yang kuat, sebuah eksistensi yang benar-benar bisa melampaui keluarga Yun. Kali ini, bisnis keluarga Kin tidak ada habisnya, tetapi Kincuan tidak melihat siapapun kecuali kenalan. Dia tidak kehilangan dirinya sendiri dan tidak ingin berhenti. Dia belum menyelesaikan masalah ayah, ibu, dan bibinya. Juga, tanggal pernikahan permaisu Rikian hanya sekitar dua bulan lagi. Dia perlu menemukan cara untuk memutuskan pertunangan. Mengerti, Kincuan memikirkan Yan Wushuang, itu karena Wu Yun pergi ke Chang Cloud City sebelum Yan Wushuang kehilangan nyawanya. Terakhir kali, Yan Wushuang mengatakan segalanya, bahkan membiarkan Yun Lanyu masuk ke kamar pengantin sebagai hadiah. Sampah seperti ini pantas mati. Semua ini karena dia memaksa dirinya sendiri ke dalam situasi putus asa. Jika Cu Si King Zu tidak datang, dia pasti sudah mati. Karena dia ingin dirinya mati, maka dia hanya bisa membiarkannya mati. Keluarga Wu gelisah. Wu Yun tidak berani keluar dari pintu. Sekarang gilirannya menjadi cemas dan paranoid. Dia bahkan mengalami gangguan jiwa. Surat dari Kincuan dikirim langsung ke keluarga Wu. Itu untuk mendaftar apa yang telah dilakukan Wu Yun, berharap keluarga Wu akan memberinya penjelasan. Secari kertas ini seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Wu Yun pingsan saat melihat surat ini. Dia tahu ini sudah berakhir. Dia telah memaksa Kincuan sejauh itu. Sekarang Kincuan baik-baik saja dan tahu apa yang telah terjadi, bagaimana dia bisa melepaskannya. Wu Yun sudah gila. Dia mengalami gangguan mental dan langsung disegel. Kincuan awalnya berencana untuk membunuh Wu Yun Chong. Karena dia sudah gila, keluarga Wu yang canggih membatalkan pernikahan dengan keluarga Kian. Karena jika tidak dibatalkan, keluarga Kian juga akan membatalkan pernikahan. Lagi pula, Wu Yun Chong sudah gila. Masalah permaisuri Kian diselesaikan dengan mudah. Mereka berkumpul untuk makan. Permaisuri Kian sekarang berada di bisnis keluarga Kian. Su He juga menjadi lebih ceria. Sun Bao Bao seperti putri kecil di sini, berkultivasi dengan Kincuan setiap hari. Hari-hari terasa hangat dan nyaman. Kincuan ingin keluarga Kian pindah ke kota Nanhai, tetapi ketika dia memikirkan masalah King King, dia tidak tahu harus berbuat apa. King King bersembunyi dari keluarganya dan merasa malu. Jika keluarga Kian ada di sini, mereka akan terlibat. Jika mereka berada di kota Boulder, apakah mereka akan terlibat juga? Ada juga Cu Si King Su. Desas-desus mengatakan bahwa dia milik sekte besar. Dikatakan sebagai sekte nomor satu di prefektur Suiksi. Dia juga memiliki status yang sangat tinggi. Kincuan berencana untuk pergi ke kota kerajaan prefektur Suiksi di masa depan. Namun, itu adalah masalah untuk masa depan. Saat ini, dia masih perlu meningkatkan kekuatannya. Dia tidak ingin merasakan kesedihan dan ketidakberdayaan karena menjadi lemah lagi. Dia tidak akan dibantu setiap saat. Setelah masalah ini, status keluarga Kian di kota Nanhai menjadi lebih tinggi. Karena Kincuan, Kincuan sekarang sangat diminati. Ada lagi gelombang lamaran pernikahan dari keluarga Kin. Kincuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menolak semuanya. Klan Wu dan Klan Yan sekarang sangat rendah hati. Masalah ini hampir menyebabkan Klan Wu dan Klan Yan menghilang. Kedua klan takut pada Kincuan. Selama Kincuan berada di South Sea City, mereka harus berhati-hati. Pada saat yang sama, bisnis keluarga Kin jauh lebih baik. Semua ini karena efek yang dibawa oleh Kincuan. Kincuan, aku akan keluar untuk mengumpulkan ramuan obat. Apakah kamu mau ikut? Kin-King bertanya pada Kincuan. Tentu saja. Kincuan buru-buru berkata. Kalau begitu besiaplah. Kita akan berangkat dalam dua jam. Kin-King tersenyum. Dia sangat bahagia. Sekarang, dia merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Dia seperti seseorang yang pernah mati sekali. Dia sepertinya telah menerima banyak hal. Oke. Oh, benar. Kincuan, bagaimana perasaanmu membiarkan keluarga Kin datang ke kota Nanhai? Kata Kin-King setelah berpikir sejenak. Kin-King pernah mengalami hidup dan mati sekali dan melihat melalui beberapa hal yang dia tidak bisa lihat sebelumnya. Dengan demikian, pikirannya telah berubah. Dia juga berencana untuk kembali ke keluarga Kin. Dia ingin kembali dan melihat ayah dan ibunya yang sudah tua. Dia sangat merindukan mereka dan saudara laki-lakinya. Jika dia mati kali ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Pengalaman hidup dan mati ini membuatnya memahami nilai keluarga. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit tidak sabar. Kincuan, aku ingin pulang sekali. Mata Kin-King merah. Oke, aku sudah lama tidak kembali. Ayo kembali bersama. Kincuan sudah lama ingin kembali, tetapi dia tidak mengatakannya. Jika dia memberitahu Kin-King bahwa dia ingin pulang, dia pasti akan mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan. Kincuan sangat senang. Dia bisa merasakan simpul di hati bibinya telah terlepas. Dia telah menerima banyak hal. Dia hanya tidak ingin mempermalukan keluarga dan orang tuanya. Pada usia itu, dia sudah menerimanya. Tidak peduli betapa memalukannya itu, itu tetaplah anaknya sendiri. Itu tidak berbakti untuk membuat komitmen pribadi. Bagaimanapun, masalah ini harus dibicarakan dengan orang tuanya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menikah dengan keluarga suaminya dan bahkan melahirkan seorang anak. Bibi, kenapa kita tidak pulang dulu lalu pergi dari Boulder Mountain ke Tenggara untuk mengumpulkan tanaman obat? Kincuan menyarankan. Oke, aku akan mendengarkanmu. Aku ingin segera pulang. Kin-King tidak bisa mengendalikan air matanya dan mengalir ke bawah. Bab 29 Kincuan mengendarai kereta menuju kota Monolid. Kota Nanhai tidak jauh dari kota Monolid, hanya 2 hingga 3 hari lagi. Jika Kin-King ingin pulang, dia punya banyak waktu. Tidak sulit bagi keluarga Kin untuk mengunjunginya di kota Nanhai. Namun, dia tidak pulang selama lebih dari 10 tahun dan tidak melihat keluarganya. Kin-King agak tidak sabar. Jika dia tidak mengalami hidup dan mati kali ini, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengatasinya. Orang-orang terkadang seperti ini. Dua hari kemudian, gerbong memasuki kota Monolid dan menuju ke arah Barat Daya. Disitulah keluarga Kin berada. Kin-King belum kembali selama lebih dari setahun. Orang-orang di kota akan menyambut Kin-King dengan gembira saat melihatnya. Kin-King dapat dianggap sebagai orang yang berpengaruh di kota Monolid. Kin-King, kamu kembali. Kota Nanhai bagus. Bagus sekali. Ayo bermain di kota Nanhai saat kamu bebas. Apakah Kin-King akan pergi lagi kali ini? Aku akan tinggal selama beberapa hari. Kereta berhenti di pintu masuk keluarga Kin. Keluarga Kin menerima berita itu dan banyak orang keluar. Bahkan Old Kin ada di sana. Kakek. Kin-King melihat Old Kin dan memanggil. Dia kemudian menyapa keluarganya dan berkata, Bibi sudah kembali. Kin-King berjalan keluar dengan ekspresi bersemangat. Dia segera melihat Tuan Tua Kin dan istrinya. Ayah, Ibu, Putrimu yang tidak berbakti kembali menemuimu. Kin-King berlutut di depan Old Kin dan menangis. Tubuh Old Kin bergetar. Dia mengulurkan tangan tuanya yang gemetaran dan ingin memukulnya. Namun, dia tidak melakukannya. Matanya basah. Dia memiliki anak perempuan ini ketika dia sudah tua dan paling menyayanginya. Tetapi dia seperti ini. Wajah Nenek Kin-King berlinang air mata. Dia memeluk Kin-King dan menangis. Nak, kamu tahu untuk kembali. Ayah, Ibu, Putrimu tidak berbakti. Aku telah mempermalukanmu. Pukul aku. Kin-King menangis sedih. Keluhan di hatinya dan pengalaman tahun-tahun ini sepertinya dilampiaskan sekaligus. Tuan Tua Kin menggosok kepala Kin-King dan menghela nafas berat. Ayo pulang, pulang. Apapun yang terjadi, ini akan selalu menjadi rumahmu. Apapun yang terjadi di masa depan, ingatlah untuk pulang. Kin-Feng dan yang lainnya juga menghela nafas. Melihat Kin-King, Kin-Feng dengan lembut berkata, Nak, kamu benar-benar tahu bagaimana membuat masalah di South Sea City. Jangan mengambil risiko seperti itu di masa depan. Ayah, aku tahu. Aku terlalu gegabuh kali ini. Aku tahu aku salah. Aku hampir menyeret keluarga Kin ke sini. Kin-King merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika dia memikirkannya. Ini juga memungkinkan dia untuk memahami mengapa beberapa klan bahkan lebih berhati-hati semakin kuat mereka. Ada juga beberapa karakter yang kuat dan kejam yang klan biasa tidak berani memprovokasi jika mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh mereka dalam satu serangan. Lagipula, jika pihak lain melarikan diri dan membalas dendam, klan tidak akan mampu menanggung akibatnya. Inilah artinya bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu. Tentu saja, bertelanjang kaki juga membutuhkan tingkat fondasi tertentu. Tidak semua orang bisa bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu. Selain itu, atau kekuatannya cukup untuk menekan, kekuatan adalah pendukung yang kuat. Ini adalah keluarga Yun di kota Changyun, bagaimana jika itu adalah sebuah dinasti. Keluarga Kin hanya dengan santai bertanya pada Kin-King dan tidak bertanya secara detail. Jika Kin-King ingin mengatakannya, dia secara alami akan mengatakannya. Setelah mengalami hal-hal ini, dia telah melihat semuanya. Kin-King tidak mengatakannya. Dia tidak ingin keluarganya tahu bahwa dia tidak nyaman. Masalah Kin-Feng telah menusup paku di hati keluarganya. Dia tidak ingin menambah masalah lagi. Lagipula, mengatakan itu tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan menambah masalahnya. Kin-Cuan, kerja bagus, cucuku yang baik. Kamu sebenarnya berada di tahap ke-10 dari jalan bela diri dan memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Grandmaster bela diri. Namun, jangan mengambil risiko dengan mudah di masa depan. Tuan Tuakin jarang memuji Kin-Cuan dalam hal ini. Kakek, jangan khawatir. Aku tidak akan gegabuh lagi. Kin-Cuan berkata dengan serius. Apa yang terjadi di kota Nanhai sudah tersebar di sini. Pada saat itu, itu membuat Tuan Tuakin dan yang lainnya sedikit takut. Ada banyak orang di kota Boulder di kota Nanhai. Masalah Kin-Cuan terlalu besar, dan hampir semua orang mengetahuinya. Kembalinya Kin-Cuan membuat keluarga sedikit lebih bahagia. Tiga generasi semuanya ada di sana, dan ketika mereka melihat Kin-Cuan, mata mereka berbinar. Kakek, mari kita pergi ke kota Nanhai. Kami ingin mengikuti Little Brother Chuan untuk berkultivasi. Bibi, ayo kita pergi. Melihat Tuan Tuakin tidak mengatakan apa-apa, Kin yang dengan cepat pergi untuk memohon pada Kin-Cang. Pergilah, itu milik keluarga Kin. Tempatnya sangat besar. Aku ingin membiarkan seluruh keluarga Kin pergi ke sana. Aku tidak tahu apa yang ayah pikirkan. Kata Kin-Cang setelah memikirkannya. Pindah ke kota Nanhai, Tuan Tuakin tampak terkejut dengan kalimat ini. Dia sedikit terkejut. Matanya berbinar dan dia menganggup, itu bagus. Tapi ibumu dan aku sudah terbiasa tinggal di sini, jadi kami tidak akan pergi. Aku juga tidak akan pergi. Kalian semua bisa pergi. Sulit untuk memiliki masa depan di sini. Kata Kin-Feng. Tidak ada yang terkejut bahwa Kin-Feng tidak pergi. Namun, saat ini, Tuan Tuakin memandang Kin-Cuan. Chuaner, bagaimana menurutmu? Pindah itu bagus. Kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Kin-Cuan tersenyum. Wajah Kin-King juga memiliki sedikit harapan. Aku sudah di sini seumur hidupku. Aku sudah terbiasa. Nyaman di sini. Tuan Tuakin memandang Kin-Feng dan masih tidak ingin pergi. Kakek, bagaimana dengan ini? Jika suatu hari tubuh ayahku pulih, kamu bisa pindah ke kota Nanhai bersama kami. Bagaimana dengan itu? Kin-Cuan tersenyum dan berkata. Mata Tuan Tuakin membelalak. Cucunya ini telah memberinya terlalu banyak kejutan. Dia tidak pernah mengatakan apapun yang dia tidak yakin. Nyatanya, lelaki tua itu telah hidup lebih dari separuh hidupnya. Kin-Feng merasa sakit di hatinya, begitu pula Kin-King. Bahkan sekarang, lelaki tua itu tidak menginginkan anak-anaknya menjadi kaya dan berkuasa. Dia hanya berharap mereka menjadi baik dan bahagia. Namun, dia tahu bahwa jika tidak ada yang tak terduga terjadi, Kin-Feng dan Kin-King tidak akan bisa bahagia selama sisa hidup mereka. Namun, ketika dia melihat Kin-Cuan, dia memiliki perasaan di dalam hatinya. Dia bahkan menantikan seberapa jauh cucunya ini bisa melangkah di masa depan. Mungkin dia benar-benar bisa membalikkan keadaan dan menempuh jalan yang berbeda. Oke, aku berjanji padamu. Aku akan membuat keputusan atas nama ayahmu. Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, kami akan pindah ke kota Nanhai dan mendengarkanmu di masa depan. Tuan-Tua Kin tertawa. Oke, aku akan bisa melakukannya sebelum tahun baru. Aku pasti akan melakukan apa yang kukatakan. Kata-kata Kin-Cuan tegas dan tegas. Tidak ada yang meragukan keaslian kata-katanya. Jantung Kin-Feng melonjak lagi. Dia memikirkan apa yang dikatakan Kin-Cuan sebelumnya. Dia akan menemukan ibunya dan menyatukan kembali keluarganya. Siapapun yang melumpuhkan kultivasinya, dia akan mengembalikannya 10 kali lipat, 100 kali lipat. Kin-Feng berharap hari ini akan datang. Ia sangat berharap hari ini akan datang. Saat ini, dia tersiksa setiap hari. Dia sangat ingin melihat wanita itu lagi, wanita yang sangat dia cintai. Kin-Feng merasakan tangannya ditarik oleh seseorang. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Kin-Cuan memegang rat tangannya. Senyum muncul di wajahnya. Kamu lebih kuat dariku. Beri aku waktu. 3 tahun, paling lama 5 tahun. Aku pasti bisa melakukannya. Ayah, percayalah. Kin-Cuan berkata dengan lembut. Aku percaya padamu, tapi ibumu dan aku harap kamu akan hidup dengan baik. Apakah kamu mengerti? Alis Kin-Feng sepertinya sedikit mengendur. Selanjutnya, Kin-Cuan tinggal di Klankin selama 3 hari. Dia masih harus membeli bahan obat. Ketiga generasi Klankin ingin pergi, tetapi Kin-Cuan tidak membiarkan mereka pergi. Dia menyuruh mereka pergi ke kota Nanhai dulu. Pada akhirnya, Kin-Cuan dan Kin-King naik kereta dan memasuki area luar Boulder Mountain. Setelah melewati sini, mereka akan pergi ke kota lain untuk membeli ramuan obat. Bibi, kali ini, banyak orang dari Klankin telah datang ke kota Nanhai. Kita dapat sedikit memperluas perusahaan perdagangan, atau kita dapat mengembangkan beberapa bisnis lain. Kata Kin-Cuan setelah beberapa pemikiran. N, apapun yang kamu katakan. Kin-King mengangguk sambil tersenyum. Kali ini, perjalanan ke desa-desa di sekitar Boulder Mountain untuk membeli ramuan obat setidaknya memakan waktu setengah bulan. Gerbong itu ditarik oleh banteng besi hitam, yang memiliki daya tahan lebih. Banteng besi hitam memiliki panjang lebih dari 4 meter dan tinggi 2 meter. Itu tidak cepat, tetapi daya tahannya mengejutkan. Itu memiliki kepribadian yang lembut dan paling cocok untuk menarik kereta di pegunungan. Bagaimanapun, lingkungan sekitar Gunung Boulder dekat dengan kedalaman Gunung Boulder. Karena itu, masih ada beberapa bahaya. Dikatakan bahwa di kedalaman Gunung Boulder, ada pegunungan yang lebih besar lagi. Tempat itu bahkan lebih berbahaya. Ada pegunungan yang mencapai langit. Berdiri di Gunung Boulder, samar-samar orang bisa melihat siluet gunung yang kabur. Tempat itu lebih merupakan legenda. Lagi pula, orang-orang di sini bahkan tidak berani pergi ke kedalaman Gunung Boulder, apalagi pegunungan misterius di kedalaman. Pembelian bahan obat sangat mudah. Kemana pun mereka pergi, selama mereka mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk membeli bahan obat, semua orang akan mengeluarkan bahan obat yang telah mereka kumpulkan. Gunung Beruang Azure Azure Bear Mountain adalah sebuah lembah yang membentang puluhan mil. Ada banyak Azure Beers di sini. Azure Beers adalah salah satu eksistensi tipe beruang yang lebih kuat. Mereka tinggi dan anggun, tetapi mereka relatif jinak dan tampan. Azure Beers adalah yang terkuat dari binatang buas. Kekuatan mereka kira-kira berada di puncak tahap ketiga dari Jalan Beladiri. Namun, ada beberapa yang spesial yang bisa mencapai tahap awal dari tahap keempat Jalan Beladiri. Beruang Azure dewasa memiliki panjang lebih dari 5 meter dan tinggi 2 meter. Tubuh mereka tebal dan bulu mereka tebal. Mereka sangat agung dan memiliki kekuatan besar. Satu cakar bisa membelah kepala singa atau harimau. Dengan kultivasi kincuan dan kin-king, mereka secara alami tidak takut dengan Azure Beers ini. Tidak peduli ada berapa banyak. Begitu mereka memasuki Azure Bear Mountain, mereka melihat sekelompok Azure Beers. Setelah berjalan selama satu jam, mereka tiba-tiba melihat sekelompok Azure Beers melarikan diri. Mereka berlari untuk hidup mereka. Ini mengejutkan kincuan. Situasi seperti itu biasanya berarti munculnya binatang iblis. Hanya binatang iblis yang bisa membuat sekelompok Azure Beers melarikan diri. Lagi pula, Azure Beers adalah yang terkuat dari binatang buas. Selain itu, ada Azure Bear yang sangat agung di antara mereka. Kekuatannya sebenarnya telah mencapai tahap awal dari tahap keempat Jalan Beladiri. Bibi, aku akan pergi dan melihatnya. Kata kincuan. Hati-hati. Tidak apa-apa. Ini pinggiran. Bahkan jika ada binatang iblis, mereka tidak akan terlalu kuat. Kincuan berkata sambil langsung bergegas maju. The crossing wall step sangat cepat. Segera, kincuan melihat binatang iblis. Dia jelas tercengang saat melihatnya. Itu adalah beruang emas, tapi sangat kecil. Panjang tubuhnya hanya empat kaki dan tingginya kurang dari dua kaki. Itu gemuk dan terlihat sangat bagus. Kedua matanya yang besar sepertinya sangat ingin tahu tentang kincuan. Si kecil ini bisa membuat sekelompok Azure Bear skabur. Kincuan merasa pasti ada alasan untuk ini. Dia segera menggunakan golden divine eyes untuk melihatnya. Apa yang dia lihat mengejutkannya. Itu sebenarnya beruang bumi emas. Itu adalah anak kecil. Jika itu adalah golden earth bear dewasa, kincuan akan langsung bunuh diri. Tapi karena masih bayi, bagaimana dengan induknya? Bab 30 Anak beruang bumi emas. Kincuan melihat sekeliling dengan hati-hati. Takut orang tuanya akan muncul. Kincuan telah melihat beberapa buku binatang buas di kehidupan sebelumnya. Mereka memperkenalkan yang lemah ke yang kuat, dan bahkan ada beberapa binatang aneh. Binatang yang menakjubkan adalah binatang yang istimewa. Binatang yang menakjubkan bermutasi dari spesies yang sama. Mereka lebih kuat dan lebih berharga daripada jenis mereka sendiri. Beruang emas bumi ini adalah binatang menakjubkan senogeneik dari beruang bumi. Itu telah bermutasi dari earth bear. Golden earth bear sendiri adalah binatang yang kuat, kesayangan bumi. Beruang bumi emas bahkan lebih berharga, tetapi semakin berharga, semakin berbahaya. Untungnya, beruang bumi emas ini hanya seekor anak kecil, tetapi kekuatannya sudah berada di peringkat ke-10 dari jalan bela diri. Pantas saja Chang Siong bisa kabur. Tampaknya beruang bumi emas ini belum lama lahir, tetapi sudah berada di peringkat ke-10 dari jalan bela diri. Garis keturunannya benar-benar menakutkan. Ada pepatah lain bahwa golden earth bear lahir dari ki spiritual langit dan bumi. Ada desas-desus bahwa tubuh beruang emas bumi besar sangat keras, dan bahkan pedang tidak dapat melukainya. Itu sangat kuat, dan gigi serta cakarnya sangat tajam. Hanya dengan cakarnya, ia bisa menembus pegunungan dan membuka hutan. Beruang emas bumi besar milik bumi, dan dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan misterius bumi. Kincuan, ada apa? King King berjalan mendekat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memperhatikan anak beruang emas bumi. Anak yang lucu. Bawa kembali. Mata King King berbinar. Kincuan menggosok kepalanya. Bibi, ini anak beruang tanah emas. Jangan remehkan. Ia memiliki kekuatan peringkat ke-10 dari jalan bela diri. King King melompat ketakutan dan berhenti di jalurnya. Aku khawatir orang tuanya ada di dekat sini. Jika itu masalahnya, akan sangat buruk. Bisik Kincuan. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita bersembunyi? King King bertanya. Kincuan sedikit tersesat. Saat dia merasa tersesat, anak itu berlari menuju Kincuan. Tubuhnya yang gemuk berlari sangat cepat dan dengan kekuatan besar. Bibi, kembali ke mobil dulu. Aku akan menemuimu nanti. Kincuan mengangkat kewaspadaannya dan maju dua langkah. King King mengangguk. Beruang emas menyerbu ke arah Kincuan, tetapi Kincuan tidak berani gegabuh. Lawan juga berada di tahap ke-10 dari jalan bela diri, dan itu adalah beruang emas bumi yang bermutasi dengan garis keturunan bangsawan. Bang. Kincuan terkejut ketika dia menabrak beruang emas kecil itu. Apa kekuatan yang kuat? Beruang emas kecil yang awalnya sederhana dan jujur tiba-tiba menjadi ganas. Mengaum. Dengan raungan kekanak-kanakan, ia menjulurkan cakar kecilnya dan dengan cepat menerkam ke arah Kincuan. Tinju macan tutul. Tinju macan tutul panggung kebenaran, petir macan tutul. Kincuan tidak akan lengah hanya karena pihak lain kecil. Hal kecil ini sangat ganas. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin terbunuh olehnya. Bang-bang. Terdengar suara tabrakan yang keras, serta raungan beruang yang belum dewasa. Kincuan cemas di dalam hatinya. Jika hal kecil ini meraung orang tuanya, maka itu akan menjadi mengerikan. Beruang emas bumi ini benar-benar menakutkan. Kincuan, yang berada di tahap ke-10 dari jalan bela diri, bisa mengalahkan seorang martial grandmaster, tapi sekarang dia hanya bisa bertarung setara dengan beruang emas kecil ini. Cakar kecil membawa perasaan berat, dan setiap serangan sangat berat. Selain itu, Kincuan merasa tanahnya tampak bergetar. Bahkan ada sedikit lengket yang membuat gerakannya sedikit berat. Peng! Dada Kincuan terkena cakar beruang emas kecil itu. Dia hanya merasakan tenggorokannya memanas, dan dia segera mundur dengan crossing wall steps. Kincuan telah meremehkan anak beruang emas bumi ini. Dia tidak bisa menyeret ini lebih lama lagi. Kincuan takut kecelakaan akan terjadi. Selain itu, hal kecil ini tidak mudah untuk ditangani. Cakarnya yang tajam benar-benar aneh, dan sepertinya akan langsung muncul di depannya. Jika dia ceroboh, dia akan dipukul. Awalnya, dengan mata dewa emas, dia pada dasarnya bisa menghindarinya. Pemogokan ini sangat berat. Tubuh Kincuan sangat kuat, tetapi dia sebenarnya terluka oleh beruang emas kecil ini. Tiba-tiba, mata Kincuan berbinar. Bisakah dia menjinakkannya? Ini adalah penolong yang kuat. Tidak hanya bisa menjadi tunggangan yang kuat, tapi juga bisa menjadi binatang jinak yang kuat. Suara mendesing. Kesadaran Kincuan bergerak, dan Chaos Furnace muncul di tangannya. Dia memikirkan salah satu penggunaan Chaos Furnace untuk memurnikan iblis. Pemurnian iblis ini memiliki tiga efek. Yang pertama adalah memurnikan binatang iblis menjadi pil penguat jiwa. Ini adalah kondensasi dari esensi binatang iblis, yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Yang kedua adalah menyempurnakan binatang iblis untuk digunakan sendiri, menyempurnakan binatang iblis dengan jejaknya sendiri. Itu bisa dikatakan sebagai penjinakan binatang buas. Yang ketiga adalah menyempurnakan dua atau lebih binatang iblis dan membiarkan mereka saling melahap. Pada akhirnya, binatang iblis yang tersisa memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan mereka bahkan mungkin memiliki kemampuan dari binatang iblis yang hilang itu. Tentu saja, ketiga kemampuan ini memiliki tingkat kegagalan, dan semakin besar perbedaan kekuatan antara binatang iblis dan binatang iblis, semakin tinggi tingkat kegagalannya. Semakin kecil celahnya, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Ketika Kincuan pertama kali mendapatkan Chaos Furnace, dia sangat bersemangat. Tidak hanya dia bisa memurnikan pil, tapi dia juga bisa memurnikan setan. Keduanya adalah kemampuan praktis yang menakutkan. Kali ini, Kincuan berencana untuk memurnikan anak beruang emas tanah dengan jejaknya sendiri dan menjadikannya binatang jinaknya. Kekuatannya akan sebanding dengan beruang emas bumi, dan tubuh tiran yang luar biasa akan meningkatkan tingkat keberhasilan Kincuan sebesar 100%. Pada saat ini, kekuatan tubuh tiran yang luar biasa ditampilkan sekali lagi. Mengaktifkan kebenaran luar biasa, tungku kekacauan mengeluarkan lingkaran cahaya samar. Kemudian, itu membesar dan menutupi anak beruang emas tanah. Berdengung. Suara mendengung rendah terdengar, dan suasananya sangat luas seperti lonceng. Anak beruang emas tanah merangkak di tanah dengan malu-malu. Tingkat keberhasilan menjinakkan binatang iblis saat masih bayi adalah yang tertinggi. Sangat disayangkan bahwa binatang iblis yang kuat membutuhkan waktu lama untuk tumbuh. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang akan menjinakkan binatang iblis yang kuat di masa bayi mereka, kecuali masa bayi binatang iblis itu dapat diterima. Masa bayi beruang tanah adalah 20 tahun, dan masa bayi beruang emas bumi hanya setengahnya, tetapi masih 5 tahun. Ini dapat diterima oleh Kincuan. Kebenaran luar biasa terus mengalir masuk. Kincuan memandang anak beruang emas bumi di tungku kekacauan dengan mata ilahi emasnya. Kebenaran luar biasa terukir dalam pikiran anak beruang emas bumi melalui tungku kekacauan. Tungku kekacauan dapat mengukir urat nadinya sendiri, selama Kincuan memiliki kebenaran yang luar biasa. Kincuan memiliki mata dewa emas, jadi dia bisa dengan jelas mengukir pembuluh darah di benaknya. Itu sangat rumit dan rumit. Jika Golden Divine Eyes tidak menyalinnya secara langsung, mungkin akan sulit untuk mengingatnya bahkan setelah 8-10 tahun. Sepertinya bakat sangat penting untuk menjadi seorang bistamer. Namun, Kincuan memiliki Chaos Furnace dan Golden Divine Eyes, jadi dia adalah pengecualian. Proses mengukir uratnya sangat cepat, tetapi uratnya terlalu rumit dan rumit. Butuh beberapa waktu untuk menyelesaikan jejak ini. 15 menit. Setelah sekitar 15 menit, Kincuan akhirnya menghela nafas lega. Kebenaran luar biasa di tubuhnya tidak bisa mengikuti. Menjinakkan monster dengan garis keturunan tingkat tinggi juga menghabiskan banyak energi. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sangat sulit untuk menjinakkan monster dengan garis keturunan bangsawan. Jika bukan karena Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan Tungku Kekacauan, dia mungkin tidak akan bisa menjinakkan anak beruang emas tanah. Kesuksesan. Kincuan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Tungku Kekacauan kembali ke tangan Kincuan, dan anak beruang emas bumi berada di Tungku Kekacauan. Tungku Kekacauan memiliki ruangnya sendiri, dan anak beruang emas tanah bisa tinggal di Tungku Kekacauan. Sebuah pikiran terngiang di benak Kincuan. Kali ini, Kincuan bahkan lebih terkejut. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki tempat untuk menempatkan hewan peliharaannya di masa depan. Dia bisa memanggilnya dalam pertempuran dan menggunakannya sebagai tunggangan. Ketika tidak nyaman untuk mengeluarkannya, dia bisa menyimpannya di Chaos Furnace. Setelah melepaskan anak beruang emas tanah, ia berlari dengan gembira ke sisi Kincuan dan berlari mengelilingi Kincuan dengan intim. Namun, pada saat ini, Kincuan terkejut lagi. Ini karena kekuatan tempur anak beruang emas tanah telah berlipat ganda. Meski masih dalam tahap ke-10 dari jalan bela diri, kekuatan tempurnya telah berlipat ganda. Karena tubuh tiran yang luar biasa begitu menakutkan, kekuatan tempur dari binatang jinaknya juga berlipat ganda. Saat ini, Kincuan tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Dia menepuk kepala beruang emas kecil itu dan buru-buru menyimpannya di Chaos Furnace. Dia masih memiliki urusan yang harus diurus. Kincuan bergegas kembali dan berangkat dengan King King lagi. Setelah menjadi binatang jinak Kincuan, anak beruang emas bumi dapat berkomunikasi dengannya melalui kesadaran sederhana. Tidak ada beruang emas tanah dewasa di sekitarnya. Mengenai dari mana anak ini berasal, Kincuan tidak dapat menemukannya dalam kesadarannya. Ini membingungkan Kincuan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini juga bagus. Dia tidak perlu khawatir lagi. Mata Dewa Emas pasti bisa melihat bahwa itu adalah anak beruang emas bumi. Apalagi kekuatan tempurnya cocok. Tungku kekacauan benar-benar hal yang bagus. Itu juga harta yang tersisa untuk orang-orang yang ditakdirkan. Cusiyu telah menyimpannya untuk waktu yang lama, jadi dia hanya bisa meletakkannya di sudut. Dia memiliki Mata Dewa Emas, dan ini juga ditakdirkan dengan Tungku Kekacauan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertemu dengan Chaos Furnace bahkan jika dia memiliki Golden Divine Eyes. Tanpa Tungku Kekacauan, bahkan jika dia bertemu dengan anak beruang emas bumi, dia hanya bisa menonton atau membunuhnya. Pada dasarnya mustahil untuk menjinakannya. Itu tidak seperti seseorang yang perlahan bisa menjinakkan binatang iblis setelah berinteraksi dengannya untuk waktu yang lama. Seseorang harus mengukir tanda yang tak terhapuskan di benaknya. Ketika King King mendengar bahwa Kincuan telah berhasil menjinakkan anak beruang emas bumi, dia sangat gembira. Dia menyuruh Kincuan mengeluarkannya untuk melihatnya. Saat anak beruang emas tanah muncul, banteng besi hitam yang menarik kereta hampir roboh ke tanah. Tak berdaya, itu hanya bisa menyingkirkannya. Dengan beruang emas bumi, Kincuan merasa lebih nyaman. Apakah itu menemukan ibunya atau membantu bibinya di masa depan, waktu yang dibutuhkan akan dipotong setengahnya, dan tingkat keberhasilannya akan meningkat setidaknya 50%. Memikirkannya saja sudah membuatnya bahagia. Membeli jamu, berkultivasi, dan membiarkan beruang emas bumi keluar untuk memberinya makan saat dia bebas. Di masa depan, dia bisa memperbaiki lebih banyak pelet obat, atau mungkin beberapa pil penambah vitalitas. Benar, pil esensi jiwa binatang iblis. Kincuan ingat pil esensi jiwa binatang iblis yang dia beli di rumah lelang prajurit hitam. Pil ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan binatang iblis, dia bisa memperbaikinya sendiri. Ada juga pil pertumbuhan binatang iblis dan pil bakat binatang iblis. Kincuan perlu mengolah ER10 Gold Bear sesegera mungkin. Hari sudah gelap ketika mereka keluar dari Azure Bear Mountain. Kincuan melihat sekeliling, memutuskan untuk beristirahat di sini bersama King King untuk malam itu. Mereka akan melanjutkan perjalanan besok. Aku akan berburu binatang liar, Bibi, tunggu aku di sini. Beruang emas bumi yang dikeluarkan oleh Kincuan sekarang adalah binatang jinak Kincuan. Dengan beruang emas tanah yang menemani King King, tidak akan ada bahaya. Anak beruang emas tanah tahap ke-10 pasti bisa bersaing melawan Grandmaster Seni Beladiri. Sekarang setelah menjadi binatang jinak Kincuan, kekuatan tempurnya berlipat ganda. Bahkan Kincuan tidak bisa dibandingkan dengan benda kecil ini. Hati-hati, jangan pergi terlalu jauh. King King mengingatkan. N, jangan khawatir Bibi, aku akan baik-baik saja. kata-kata